Mengingatkan kesadaran masyarakat dalam berkeadilan sosial dan demokrasi melalui beberapa program yang disajikan dan salah satunya adalah diskusi seperti ini. Kalau gitu boleh gak kita tepuk tangan buat semua yang sudah hadir di sini. Biar lebih semangat ya walaupun mungkin ada sebagian yang puasa. Oke, tanpa berlama-lama biar nanti kita bisa langsung masuk ke acara inti. Sebagai tuan rumah, saya minta kesediaannya Bapak Budi dari pemimpin redaksi Koran Tempo untuk memberikan kesabutannya. Silahkan Bapak Budi. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai salam karena bulan puasa. Saya diminta sambutan karena saya pakai batik sebetulnya. Jadi langsung ditunjuk sama Mardiah. Bapak-Ibu sekalian, Pak Sergio Grasi, terima kasih telah hadir. Mardiah dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. diskusi adalah tradisi di Tempo untuk berbagai hal. Ada diskusi tentang bahasa kadang-kadang yang digawangi oleh Mbak Lela di belakang sana. Ada diskusi tentang dulu reklamasi yang juga ramai sekali. Dan sekarang kita berdiskusi tentang ekonomi berkeadilan. Yang salah satunya adalah dilakukan dengan perbaikan kualitas pendidikan. Dan saya kira peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan dunia literasi kita. Dan saya senang karena untuk isu yang menurut saya agak berat ini, kita di tengah sebagian yang berpuasa, bersemangat mengikuti diskusi pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber. Ada tiga narasumber, Mardiah ya. Ada Mas Imam, Pak Sojo. Sebentar lagi yang akan datang. Ada Pak Hilman Farid yang nanti juga akan bergabung. Ada satu bintang yang akhir-akhir ini menghiasi banyak media kita. Afi, di depan saya, yang usianya seusia anak pertama saya, saya kira. Tapi keberaniannya mungkin melebihi saya. Saya mengagumi Afi, dan saya kira ke depan akan sangat banyak memperbaiki dunia literasi kita, dunia literasi Indonesia yang mudah-mudahan akan juga bisa menciptakan atau bisa mempengaruhi dengan positif ekonomi yang berkeadilan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada FES yang bekerjasama dengan Tempo Institute, menyelenggarakan seri diskusi tentang ekonomi berkeadilan ini. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa bermanfaat bagi banyak pihak. Saya kira tidak usah berpanjang lebar, selamat berdiskusi. Mudah-mudahan sekali lagi diskusi ini banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oh, kaget saya akarnya. Terima kasih Pak Budi Setiarso, tersabutannya. Meningkatkan kualitas pendidikan ya, salah satunya dalam ekonomi berkeadilan ini. Dan tadi juga dijelaskan sedikit disinggung sama Pak Budi, bahwa Tempo Institute ini tidak atau baru sekali menyelenggarakan diskusi-diskusi yang gisinya itu luar biasa buat kami-kami yang anak muda. Dan tentunya, tadi seperti juga sudah saya mention di awal, bahwa kerjasama atau diskusi ini terselenggara berdekat kerjasama Tempo Institute, FES Indonesia, dan juga Tempo. Untuk itu, I would like to invite you, Mr. Sergio Krasi, to join me to give a speech for us. Yes, thank you very much. Dear Pak Budi, dear Madia, dear colleagues and friends, selamat, sorry, good afternoon. Mohon maaf, bahasa Indonesia, saya cukup, lanshar. Karena Ito, saya akan kembalike, bahasa Ingres. So, it's my great pleasure to address you today on behalf of the Friedrich Ebert Stiftung Indonesia office on the occasion of this roundtable discussion on Dunya Literacy Kita, our literacy world. Before I say a few words on today's event, please allow me also to say something on Friedrich Ebert Stiftung, on FES. FES has been established in 1925 as a political foundation in Germany based on the legacy of Germany's first democratically elected president, Friedrich Ebert. We have now offices in around 100 countries around the globe, 16 in Asia at the moment. In Indonesia, our office has been established in 1925 in 1968, so hopefully in 2018, next year, we can celebrate our 50th anniversary here in Indonesia. Our main partner organization here in Indonesia is the Coordinating Ministry of Human Development and Culture, Kemenko PMK, while we also cooperate with other government agencies and civil society organizations like the Tempo Institute. Reading a book to a lot of persons is one of the greatest pleasures. Reading could lighten up one's mind with creativity and knowledge. It could be also rendezvous with imagination. But it could also give you the feeling of becoming smarter. But in any case, it means to have access to information. It means to have access to resources, and it also therefore means to have access to equal opportunities in society and, for instance, also in economy or on the labor market. Access to information is an enabling right and consequently a vital tool in realizing a variety of other social, economic, and political rights. It enables people to participate in public life and make informed choices. That seems to be even becoming more important in times of the digitalization of public life, of communication, where we got flooded with all kinds of information, some good information, but also some wrong information. So it seems that in times of digitalization, it's even more important to filter information. But on the other hand, of course, digital literacy is also becoming more and more important to be able to deal with new technology in daily life, but also for work and for being competitive in the economy. So to maintain and boost employability of each individual, digital literacy is becoming more and more important. And there I see also a link with our topic of economy, Berkadilan. So in a nutshell, literacy is also an important precondition to enable and upskill everyone to take part in society, but also in the economy of tomorrow. Against this background, I'm very pleased that we have successfully invited Afi and Mutia to very outstanding millennials, so to say, to this event, to persons who are cultivating a culture of literature, of reading and critical and reflective thinking. And yeah, let's call them leading examples of tolerant and critical thinking. I'm also very pleased that we expect Hilmar Farid, the Director General of Culture at the Ministry of Education and Culture, to join us later on for today's event so that we can also get a critical perspective from a ministry representative who comes from civil society, has a strong civil society background, but is now also representing the ministry perspective to share his view on the importance of culture of literacy. and maybe also he might have some ideas how this culture of literacy might fit into the economy of Percadilan, of justice. So I would like to conclude my remarks by expressing once again my deep appreciation to Tempo Institute for this initiative and for co-hosting today's event, for inviting such distinguished guests. I would also like, of course, to thank our partner ministry PMK for the cooperation and support in the last years and want to express again that we hope to continue this good cooperation with our partners in the near future. Terima kasih. Thank you very much. And please enjoy. Thank you, Mr. Sergio Cresci. Tadi benar ide ya, dunia digital, kita sehari-hari pasti selalu memegang gawai kita. berita baik, berita buruk, itu selalu berseliberan di kita. Bagaimana kita mencari-hari nanti? Dan sebelum kita masuk ke acara inti kita pada sore hari ini, saya akan ingatkan ke teman-teman di sini yang sudah hadir, silakan mention ke media sosial Tempo Institute. Itu kalau kita bisa lihat di depan, ada Twitter, at Tempo Institute, kemudian ada Facebook, Tempo Institute, dan juga ada Instagram, at Tempo.Institute. Nanti kita akan memberikan merchandise yang menarik buat teman-teman setelah akhir diskusi kita di sore hari ini ya. Itu merchandise-nya luar biasa sekali. Kalau saya sudah senang banget, saya tidak boleh ya MC-nya ya. Yaudah, langsung tanpa berlama-lama, saya akan panggilkan moderator kita yang akan memimpin jalannya diskusi dunia literasi kita, dampaknya bagi ekonomi berkadilan, orang yang sudah tidak asing bagi kita-kita yang suka berdiskusi gitu ya, bertukar pikiran, Mbak Mardiah Kamim selaku Direktur Tempo Institute yang akan memimpin jalannya diskusi sering. Silakan Mbak Mardiah. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena puasa ya. Kita masih menunggu Mas Imam Prasojo yang sudah sampai di dekat di sini, di pasar Palmera. Kemudian nanti kita mengharapkan Pak Hilmar Farid untuk bergabung bersama kita. Di antara kita sudah ada Afi, jadi silakan Afi ke depan. Aplaus untuk adik kita satu ini. Nah, saya ingin cerita dulu mengapa diskusi ini digelar. Silakan duduk. Jadi sebetulnya duluan yang mengundang itu adalah saya. Waktu itu ya. Jadi sebelum Afi libur, waktu itu masih setelah ujian, saya tanya ke Afi, apa pengen ke Jakarta? Kita mau liburan, mau jalan-jalan, silakan. Mau diskusi juga, ayo. Kemudian belakangan, diduluin oleh UGM, bikin diskusi. Kemudian ada Kompas, ada Metro TV, dan seterusnya. Jadi baru sekarang kemudian bisa ditempo. Tapi saya kenal Afi ini sudah sejak Desember ya, Desember 2016, saya ada satu panel bersama Afi ketika workshop menulis di Banyuwangi. Jadi di Banyuwangi desanya Afi ini nggak ada di peta. Apa namanya? Gambiran itu nama kecamatan, tapi desanya? Desanya di Yosomulyo. Yosomulyo. Gambiran itu nggak terkenal sih di Banyuwangi, kelosok gitu. Iya. Jadi kalau kita mengirim buku ke Afi, itu harus ke alamat sekolah. Karena kalau ke rumah dia tidak dikenal. Jadi, bayangkan dari sebuah daerah yang remote, dia kemudian menjadi fenomenal karena belajar sendiri. keluarganya juga bukan dari keluarga yang mampu, sehingga cukup Afi ini bisa dibilang sebagai anomali untuk kebiasaan membaca dan menulis. Sebetulnya Afi tidak sendiri karena kita tahu bahwa di kota juga banyak anak SMA yang dahsyat. saya kenal di Ambon ada yang fasih lima bahasa otodidak dan SMA. Kemudian saya juga kenal anaknya Mbak Lela Kudori Ren itu sudah menulis cerpen dalam bahasa Inggris sejak SMA. Juga anak teman saya siapa? Arief ya. Arief Zulkifli pemperat kita itu Nadief SMA juga menulis cerpen dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kalau melihat anak-anak seperti ini tentu saja kita berbesar hati bahwa ada harapan nih Indonesia. Sementara kalau kita lihat secara umum memang masih problem karena survei PISA yang dilakukan di 72 negara itu menempatkan Indonesia di level di peringkat 62 itu hanya sedikit lebih baik dibanding Boswana. Jadi dibanding Malaysia kita kalah dibanding Thailand kita kalah dibanding Vietnam kita kalah dan itu PR besar bagaimana meningkatkan skor kita untuk survei PISA dalam hal membaca matematika dan sains. membaca di sini adalah memahami bacaan ya literasi ya dengan membaca kemudian menganalisis dan bisa menuliskan lagi. Nah, kenapa di sini ada dampaknya bagi ekonomi berkeadilan? karena banyak studi yang sudah membuktikan bahwa negara yang membenahi literasi, membenahi pendidikan itu lajunya lebih cepat dibanding negara yang abai. Jadi, sebagai ilustrasi, Indonesia dan Korea startnya sama pada tahun 1960 GDP kita hanya terpaut 0,3 sekitar 30% kemudian Korea mengenjat sistem pendidikannya memperbaiki terutama untuk matematika sains teknologi dan juga kemampuan membaca sehingga sekarang GDP Korea dipanding kita jauh sekali kita 0,0 sekiannya 0,0 17 dari yang tadinya startnya hampir sama nah apakah kita akan terus begitu seharusnya tidak ya kita sudah ayo dong bangun bagaimana menumbuhkan budaya literasi itu sebagai syarat kita untuk menjadi negara yang maju kita akan mendengar dari Afi riwayat hidupnya sudah banyak yang tahu sekarang sudah berapa followermu follower saya sudah hampir 600 ribu orang 600 ribu wow kita minta mendengar Afi dulu bagaimana dia bercerita tentang budaya literasi di sekolahnya apakah memang betul minat baca itu kurang atau karena akses yang terbatas atau bagaimana Afi sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh masih semangat kan masih harus masih ya nama saya Asafirda Inayah saya memiliki nama pena Afini Hayavaradisa saya biasa dipanggil Afi di Facebook saya menulis di akun pribadi dengan followers berjumlah yang sudah saya sebutkan tadi saya adalah murid yang bulan ini baru saja lulus SMA SMA saya bukan di SMA terkenal di Banyuangi dan bukan di SMA terkenal pula namanya SMA Satu Gambiran itu satu jam dari pusat kota nah mengapa sih membaca itu penting jika itu adalah pertanyaan yang selama ini ada di benak semua orang maka jawabannya adalah lihatlah orang-orang yang selama ini suka membaca apa yang sudah berhasil mereka capai apa yang sudah berhasil mereka temukan dan apa yang selama ini kita lihat dari mereka kalau di sekolah saya literasi yang rendah tidaklah disebabkan oleh akses karena sekarang kita bisa mengakses pengetahuan kita bisa mengakses tulisan buku dari mana saja dari internet bisa dari gadget yang dalam genggaman sudah mengalir setiap harinya buku juga sudah sangat diperhatikan oleh pemerintah bahkan di sekolah paling pelosok pun perpustakaan koleksinya pasti memadai karena kalau tidak memadai itu ada tim peninjau sekolahnya yang akan menyuplai buku setiap kurun waktu tertentu jadi yang menyebabkan literasi rendah itu adalah umumnya minat baca mengapa minat baca kita rendah karena ini karena benda ini benda ini menyuguhkan apa yang instan apa yang kita anggap lebih menarik daripada daratan kata-kata daripada daratan pengetahuan tulisan panjang sebagai generasi milenial kita lebih tertarik pada apa yang mencolok secara visual misalnya sekarang facebook facebook itu tidak terlalu digemari oleh para remaja tidak seperti halnya instagram karena kita lebih mengemari apa yang instan apa yang bisa menarik perhatian apa yang bisa menjadi hiburan maka disuruh mikir berat-berat untuk baca buku itu susah seperti itu mungkin bisa diceritakan bagaimana perilaku membaca teman-teman afi dan apakah kalau begitu afi punya teman tidak di sekolah di sekolah di sekolah saya anak-anak itu cenderung membaca hanya buku-buku pelajaran saja tidak seperti di sekolah lainnya misalnya di inggris ada kurikulum yang mewajibkan setiap siswanya untuk membaca satu buku di luar buku pelajaran sekolah kalau di Indonesia kan tidak jadi mereka hanya membaca buku pelajaran sekolah itu pun kalau ada tugas kalau ada ulangan besoknya jadi kita kebanyakan cuma membaca buku sekolah kalau buku pelawasan yang lainnya jarang kita lebih sering main sosnet ada teman kalau untuk membaca dan menulis ada teman berbagi kalau untuk membaca dan menulis saya rasa tidak di sekolah Afi tidak ada ya tidak ada kecuali di komunitas di internet jadi teman di facebook ya di grup facebook ada komunitas namanya banyak sih komunitas untuk menulis bisa diceritakan sejak kapan Afi pertama kali membaca buku yang wah dan kemudian menjadikan Afi sekarang saya banyak membaca buku waktu saya SMP karena saya kebetulan SMP-nya di SMP yang merintisan internasional jadi buku-bukunya cukup memadai dan buku yang pertama kali menarik perhatian saya selain yang sudah orang-orang tahu mungkin buku psikologinya Sigmund Freud saya juga menulis buku eh juga membaca buku buku-buku pemberdayaan diri semacam itu buku psikologi populer bukunya kalau ada yang tahu The Magic of The Thinking Big David Joseph Kurtz lalu buku-buku terjemahan seperti itu kebetulan yang saya ambil itu dan saya menyakainya jadi buku-buku itu yang membuka dunia AV dan ya benar terus kemudian menjelajah ke buku-buku lain enggak sama fiksi dan ya kalau fiksi sebenarnya di sekolah lebih banyak fiksi daripada non-fiksi apalagi buku pengetahuan bermuatan psikologi modern tapi saya membaca fiksi kumpulan cerpen dan buku-buku puisi oke setelah AV terkenal nih sekarang apa apa yang AV rasakan dan apa mungkin ingin ngapain gitu terkenal itu jika Anda pikir mudah no it's not easy it's not easy even untuk orang yang mentalnya sangat kuat karena terkenal itu kita menanggung sebuah image di masyarakat mereka menganggap kita sebagai pribadi yang sangat sempurna tanpa caca tanpa celah dan kita berjuang untuk menanggung itu kemudian haters akan selalu ada itu sisi negatifnya sisi positifnya mungkin saya bisa menyebarkan lebih banyak pesan karena banyak media juga yang meliput saya kemudian setelah terkenal ini saya akan terus menulis seperti biasanya saya tidak akan berhenti hanya karena sebagian obrolan sebagian orang yang iri di luar sana sepertinya kita masih menunggu dua narasumber lain tapi karena belum ada datang bagaimana kalau kita buka sesi pertanyaan dulu sampai tiga aja ya dari ibu dari sini resumat di sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Hamdan dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta kita lihat bahwa di social media Afi itu bilang plegiator ya banyak sekali ya sampai kemarin di undang bawah presiden itu gimana tanggapan Afi kalau kita lihat saya lihat gak mungkin seorang Afi dari sejarahnya tadi menjadi seorang plegiator itu yang pertama yang kedua adalah gimana Afi menularkan nanti setelah media begitu banyak apakah ingin bikin komunitas yang bisa untuk mengakomodasi anak-anak yang belum hatinya belum kepada buku dan literasi jadi siapa mbak namanya Hamdan oke yang selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Eni Hadaini Ningrum teaching staff di Universitas Tumulahudan Jakarta begini DAV saya juga aktif di Facebook sampai saya suka mela DAV apabila di serang heter itu saya bantuin karena saya belum guna DAV alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu setelah saya baca tulisan-tulisan DAV yang korelasinya dengan plagiat tadi saya sampaikan bahwa tidak mungkin ilmu itu tidak akan berpindah dari otak satu ke otak lain ilmunya api ya ilmunya api ilmunya yang menganggap dia plagiat yang merasa di plagiat itu ya ilmunya dia jadi tidak akan berpindah bertugas pertanyaannya begini saya saya harapkan dengan kemampuan menganalisa suatu masalah saya malah seperti penusron yang kedua penusron wahid senior saya di PBBMI yang kepala BNP 2TK itu jadi analisa masalah sangat luar biasa saya bahkan saya nulis tadi potret generasi cerdas Indonesia sekarang itu ya seperti DAV jadi tidak tekstual dan parsial tapi benar-benar komprehensif saya ingin DAV ini bisa menginfluence generasi-generasi muda untuk terus rajin membaca dan berkarya pertanyaannya hanya sekedar share sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat sore saya saya Michael dari media online dari berita hati dot com yang pertama terima kasih buat Afi ya sudah menjadi inspirasi bagi anak muda supaya baca buku V dan menghindari penggunaan ini jangan lama-lama pertanyaan saya begini saya mudah saja tanya tadi Afi ngomong tentang sebuah ketenaran Afi tenar sekarang Afi sekarang jadi yang paling tenar di sosial media nah bagaimana Afi bersikap dengan ketenaran Afi sekarang karena Afi bilang kan tadi harus semua orang akan menganggap kita sebagai orang yang paling sempurna nah kalau dari Afi sendiri kedepannya akan seperti apa Afi terima kasih dan ketiga dukungan aja buat Afi kalau haters di dibuang-buang aja Afi thank you oke Afi ada dua pertanyaan dan satu dukungan dari Ibu Sri silakan yang susah ini tentang pertanyaan dari Hamdan silakan tentang Tujuhan Tujuhan Tujuh bagaimana terima kasih Kak Hamdan ya saya tahu bahwa beberapa hari ini sangat ramai dengan terkait berita saya Afi adalah seorang pelagiar orang yang mengkopi tulisan orang lain tanpa memberikan kredit saya tidak bisa membuktikan bahwa itu tidak benar jikapun nanti saya menyangkalnya saya tidak bisa membuktikan bahwa itu tidak benar karena akun saya yang lama telah down dan Anda tahu bahwa begitu banyak orang yang membenci tulisan saya paling viral sejauh ini yakni warisan dan mereka akan tetap mencari-cari kesalahan saya bahkan saat kesalahan itu tidak bisa dibuktikan nah maka dari itu dengan banyaknya orang yang kontra orang yang mengagap saya ada di sebuah kubu politik tertentu orang yang mengagap saya ada di pihak A pihak bla 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 itu itu akan berusaha menyerang saya dengan segala cara dan bahkan jika saya tidak bisa membuktikan bahwa itu tidak benar baiklah ya saya saya tidak sempurna I'm not perfect I'm sorry I'm so sorry saya tidak bisa memenuhi ekspektasi Anda bahwa ada anak 18 tahun yang sangat sempurna seperti malaikat tanpa cacat tanpa celah saya tidak bisa memenuhi itu maafkan saya itu itu saja iya yang kedua bagaimana menghadapi ketenaran tadi ya menghadapi ketenaran yang pertama adalah dari media media itu saya tidak katakan semua media tapi beberapa media umumnya punya beberapa karakteristik yang pertama adalah mereka tidak peduli terhadap apa yang mereka angkat siapa yang mereka angkat kapan mereka angkat mereka hanya peduli mereka punya berita mereka punya sesuatu untuk dibaca oleh para pembaca mereka orientasinya uang dan popularitas saya belakang saja disini karena disini banyak orang jurnalis saya sangat berhati-hati terhadap media karena beberapa kali saya oke media media adalah teman media adalah teman jika kita bisa menyikapinya dengan baik tapi mario teguh naik karena media mario teguh hancur karena media itu adalah gambaran yang paling jelas dari menyikapi ketenaran tersebut yang kedua adalah fans dan haters fans dan haters akan selalu ada fans tidak akan peduli idolanya melakukan apapun bagi mereka mereka akan tetap sayang sama idolanya mereka gak peduli idolanya mau salah seperti apa jadi fans dan haters garis keras itu sama-sama tidak benar gitu mereka sama-sama tidak menggunakan pikiran mereka untuk mengagumi gagasan tapi mereka mengagumi sosok kalau haters kalau fans kan tidak peduli apa yang dilakukan oleh idolanya benar atau salah yang penting mereka ngefans banget kalau haters haters are gonna hate until they die jadi itu adalah dua kutub yang tidak bisa saya hindari ketika saya mulai dikenal oleh banyak orang saya berusaha berkompromi dengan itu sebaik mungkin terima kasih karena saya jurnalis saya boleh gak menuliskan sedikit begini bahwa seseorang jatuh seperti Mario Teguh itu menurut saya bukan karena medianya tetapi part of his own fault jadi kalau dia tidak begitu kita tidak bahwa ada yang overexposed dan lain-lain itu ya tapi mari tempatkan pada proporsinya terus yang kedua saya ingin meng-encourage Afi bahwa ada penulis besar yang dikenai tuduhan plagiarism yaitu Farid Zakaria dia kolumnist di Times di Newsweek dan waktu itu dia CNN juga dan dia acknowledge bahwa dia keliru dan kemudian sampai sekarang bintangnya tidak surut tapi syaratnya itu dia acknowledge dan kemudian dia memperpaiki diri saya rasa Afi dengan status yang di Facebook yang terbaru juga tadi yang cerita bahwa you are not perfect and you have to work your own writing dengan untuk bertumbuh lebih bagus itu start yang bagus ya saya juga ingin menyebabkan sejauh ini media yang saya kenal cukup netral bahkan sangat netral adalah Tempo karena anda tahu bahwa media yang sebelah itu media sebelah entah media mana saya tidak menyebutkan mereknya itu cenderung cenderung pro ke kanan atau pro ke kiri jadi saya 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 mau diundang ke sini karena saya tahu bahwa media ini sangat-sangat kredibel di Indonesia jadi saya saya mau menambahkan lagi jika pun saya melakukan kesalahan dengan melemparkan begitu saya I'm just 18 years old girl saya cuma anak 18 tahun seperti anak-anak anda seperti adik-adik anda seperti saudara anda di rumah bahwa jika ia dilempari oleh begitu banyak orang di Indonesia dia mati tapi jangan jika anda melihat saya di sini tetap tegar jangan anggap bahwa semua anak seperti itu maka saya mohon dengan sangat jangan lakukan hal ini pada anak lain jangan lakukan hal ini pada anak lain jangan jangan biarkan patah jangan biarkan jangan kalau anda melihat sesuatu terjadi pada saya terjadi pada anak lain hentikan tolong jangan cukup saya saja bullyingnya maksudnya ya bullying bullying yang tidak tidak ada batasnya itu oke terima kasih tepuk tangan lagi untuk Afi karena mas Imam merasa sudah di sini kita break dulu tanya jawabnya kita dengarkan dulu presentasi dari mas Imam kenapa kami mengundang mas Imam sebagai narasumber karena sebetulnya mas Imam yang relatif sejak awal menemukan Afi ya enggak jadi waktu saya ketemu Afi dia cerita bahwa saya dikirimin tablet oleh mas Imam gitu dikirimin buku-buku tabletnya hilang ya kemarin gitu jadi dari jauh mas Imam ini selalu support gitu dan kemudian saya kenal mas Imam sudah sejak lama sejak banjir Jakarta sejak Aceh saya tahu persis bahwa mas Imam bekerja di komunitas komunitas salah satunya tentang literasi nah bagaimana menumbuhkan literasi ini dan untuk menggulirkan ekonomi perkeadilan nah silahkan mas masih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya tidak tahu apakah saya ini termasuk orang yang tepat untuk bicara ini karena yang di depan ini jauh lebih expert tapi mungkin Mbak Mardiyah pengen tahu aja saya orang biasa yang tidak terlalu tahu tentang literasi itu gambarannya kayak apa tapi kalau boleh tanya ya yang tidak terkait dengan Afi saya saya kebetulan punya pengalaman waktu belajar ke Amerika itu saya ngiri saja dengan anak-anak di sana ini kebetulan saya bawa ternyata anak saya sudah 30 tahunan tapi buku-bukunya masih saya simpan karena ini punya memori yang agak sedikit apa mudah-mudahan nanti kalau saya punya cucu saya akan kasih ini loh dulu yang apa namanya ibumu atau bapakmu anak saya dua waktu ini yang dibaca nah jadi buku-buku ini ya sudah ditandai nama istri saya jadi kayak perpustakaan kecil ini ini buku yang paling saya suka dulu kalau bacain anak-anak jadi anak saya itu hanya bisa tidur kalau didongingin dulu sambil lihat gambar-gambar seperti ini ini lihat gambarnya ya tuh lihat bagus kan nah gak tau disini ada apa gak ya dijual gak ada ya nah yang ini nih ini selalu anak-anak tuh suka dengan buku-buku karena gambarnya bagus-bagus ya kreatif nyetaknya seperti ini dan sebetulnya yang menikmati itu bukan hanya anak-anak tapi yang bacain juga bapak dan ibunya gitu loh nah saya termasuk orang yang tidak dididik dengan cara itu tapi karena melihat orang lain orang tua melakukan jadi saya melakukan juga gitu karena storytelling ya reading read aloud segala macem tuh udah menjadi bagian dari keluarga dan hasilnya beda anak saya membaca buku itu karena betul-betul suka tapi kalau saya karena kepaksa ya gara-gara mau diundang ke sini saya jadi baca gitu tentang masalah itu jadi beda banget dengan orang yang membaca buku karena kesukaan atau karena keterpaksaan saya ini produk yang terpaksa barangkali ya mungkin banyak lah di sini yang sama lah kira-kira gitu tetapi saya kira generasi yang sekarang ke depan itu mudah-mudahan bisa lebih baik gitu nah Afi ini menjadi unik ya karena orang desa lah saya kira ya kamu desa kan saya dikirimi fotonya ya sangat sederhana orang tuanya saya ngomong kayak gini bukan karena saya insult enggak loh itu tapi justru dia kelebihannya dalam situasi keluarga yang sangat terbatas dia mampu untuk menembus hambatan-hambatan itu itu yang sebetulnya menjadi menarik dari Afi dan saya yakin banyak orang seperti dia ini dia beruntung aja terus kemudian jadi selebriti gitu kan ada faktor luck juga kan kayak saya juga luck juga kan saya juga agak terkenal dikit gitu kan gara-gara media juga gitu loh tapi siapa yang tahu kalau seandainya saya ngajar di Papua kan gitu nah tapi kembali ke sini buku di sini ini selalu ada ada apa ada umurnya jadi ini untuk umur sekian gitu kan coba deh di situ mbak ada-ada ininya nih ini yang remaja ini juga ada umurnya nah yang menarik adalah seringkali dia ada orang yang ngasih rekomendasi malah ada award di sini ada gak pak buku eh baca buku ini karena buku ini sudah direview oleh pendidik dan ini menarik ada gak saya ini anaknya udah gede jadi saya gak bernilai lagi beli bukuan anak kecil ha nah-nah ini ini dia pakarnya ini malah nih saya ini harusnya beliau nih yang datang suruh ngomong di sini gitu karena buku-bukunya saya sering dikasih buku bu siapa bu siapa bu siapa bu nanta ya bu muti bunanta bu muti bunanta nah beliau inilah yang sebetulnya menjadikan menjadikan saya jadi lebih tertarik lagi untuk ikut menjadi bagian gerakan bu muti bunanta itu nah jadi ini buku-buku ini ini adalah salah satu apa warisan-warisan waktu saya punya anak kecil sekarang problemnya agak berbeda nih saingan kita menjadi lebih berat karena adanya ini gadget nah anak itu lebih suka ya kayak gini-gini saya difoto sekarang diapa-diapain kamu gak lagi ngapain itu lagi foto ya nah jadi literasi di tengah perkembangan teknologi komunikasi masyarakat jejaring jadi buku-buku kayak gini saya khawatir soon or later makin menurun kecuali kita membangkitkan bersama-sama gitu kan ya mungkin dengan teknologi baru nah ini saya mau lihat ini ya bahwa perkembangan masyarakat itu selain ada keinginan untuk sejahtera ini si Francis Fukuyama bilang tapi ada teknologi yang menentukan disini nah teknologi yang sekarang paling dasar adalah komunikasi ini nah saya sebenarnya mau terinspirasi oleh orang ini membahas kali ini dan bagaimana mengaitkannya dengan literasi Mbak Mardia ini supaya cepat gimana caranya oh susah ya mas nah ini lihat perkembangan masyarakat industri terus ada internet nah sekarang ada sisu sejaring jadi kita itu akhirnya dengan istri saya itu kayaknya gadget saya jauh lebih akrab dan sekarang pun perselingkuhan terjadi karena saya ngomong orang lain juga lagi itu tuh yang sebelah situ nah itu contohnya jadi apa namanya susah banget gitu kan untuk mendapatkan perhatian orang karena dia selalu punya multiple attention nah karena terlalu banyak attention disini kan ada berapa 20 whatsapp group kali ya ya belum lagi twitter gitu jadi saya yakin suatu ketika akan terjadi jadi apa yang disebut dengan multiple attention disorder penyakit itu nah semua serba sedikit tau sedikit sedikit tetapi banyak nah itu ini nih anunya nah saya juga termasuk penyakit ya nah apa yang terjadi dulu waktu jaman tahun 70an saya masih masih inget gak penyiarnya sambas apa udah inget artinya ibu udah tua kalau inget itu ya ya nah gak tau ini gak tau kita tua gitu kan sambas terus Chris Biantoro ya dengan segala macem orang mengontrol informasi dengan cukup dikontrol karena TVRI kan satu-satunya TV waktu itu kan ya nah ini yang periode ini nah sekarang periode yang tengah ini lihat yang distributed itu sekarang sudah ada macam-macam TV koran sudah banyak banget ini tapi ini yang terakhir disini nih jadi sekarang kalau Afi bilang jurnalis kejam segala macem yang lebih kejam itu sebenarnya jurnalis kita ini yang semua orang jadi jurnalis kan sekarang berkomentar itu tuh tadi saya lihat disana gitu komentar jurnalis langsung itu jadi sekarang eranya semua orang jadi komentator bayangin dulu kan komentator orang-orang tertentu sekarang semuanya komentator semua orang jurnalis sebentar lagi pasti ada yang ngechat nih gitu kan ini Imam Rasujong ngomong apa sih jadi gitu sambil menuliskannya juga gak di kantor kalau Mbak Mardia nulis berita kan di kantor ini sambil di toilet nyulisnya gitu loh ini model-model kayak gini nih jurnalis gini yang berbahaya nih gak punya etika jurnalisme kadang-kadang gitu loh sosial media kan gak punya ada gak itu gak ada ya etika jurnalis sosial media gak ada nah itu yang terjadi jadi berita hoax segala macam muncul nah ini era disini sekarang nah itu lihat tuh gambarnya tuh lihat tuh nah ini saya ambil dari internet tuh tadi sebelum kesini tuh nah ini katanya gini tuh saya gak tau bener apa gak ini gambar di internet itu apa bener itu petani kayak gitu nah gambaran orang yang masuk seperti ini ini hanya apa namanya statistik ya yang gak perlu saya panjang-panjang tapi Indonesia perkembangannya luar biasa semua orang jadi jurnalis semua orang mendistribusikan informasi semua orang apa namanya mengkonsumsi informasi apapun bayangin itu dan yang menarik kan saya tadinya terpikir dengan semua orang punya akses informasi maka semua jenis informasi bisa kita bandingkan bisa kita digest ternyata enggak saya cuma whatsapp group sama temenan yang saya cocok misalnya pro ahok dan pro anis gitu kan jarang yang dua biasanya ah ini males nih gue ini sama ahoker males ini sama anis sama sandi gitu jadi akhirnya orang bukanya menjadi menyatu tetapi menjadi tersegmentasi gitu itu jadi unik jadi ini nanti tinggal kalau dulu berantem itu karena perkampungan lawan perkampungan apa nanti ini berantemnya karena WA group A dengan WA group B dan saya yakin diantara disini ini udah banyak yang left sudah left belum? pernah gak punya pengalaman aku males nah ini left gitu kan saya baru aja left nih kemarin dari anu apa alumni SMP gitu karena ngomongnya banyak banget menuin apa namanya menuin HP saya aja gitu kan jadi udahlah ya itu lah kira-kira gitu loh nah ini kayak gini nah apa yang terjadi ini Mbak Mardia yang kalau ngomongin literasi ini ini kultur online eh apa offline culture kan ini jadi saya bisa bacain anak segala macem tapi yang terjadi ini adalah online culture ini jadi kita ini antara dua dunia satu saat kita masuk dalam offline culture tapi pada saat bersamaan kita masuk ke online culture gitu loh kira-kira ini nah ini menurut si siapa tadi yang seo Manuel Castel ini yang merubah dunia kita nah jadi teknologi ini ada membuat kita di dalam era new construction of sociability yang kita nanti mau gak mau dealing dengan literasi ya tidak hanya ini masalahnya semua anak sudah punya tab tab sekarang ini nah mendadak orang bisa dikenal gara-gara dia main gadget walaupun dari Banyuwangi sana coba kalau gak ada ya internet nah kan waktu saya teman-teman ini tadi bukan dari sumbangan saya ini yang saweran karena ngeliat ada anak muda dan jangan salah gak cuma afil yang lain kita juga ikut bantu cuma kebetulan aja dia yang kita bantu gak dan gak saya saja yang membantu banyak sekali anak-anak berbakat di negeri ini yang menjadi ketahuan bakatnya gara-gara dia menulis di facebook menulis di banyak apa di blog segala macem oke terus ini lihat internet social ini ya ada free expression nah ini masuk free expression yang gak bisa ditahan itu informasi masuk langsung mass self communication langsung satu kita membuat update status langsung wow langsung bisa dimasukkan ke situ ya jadi ini sebuah interaksi yang baru nah perubahan yang terjadi ini kalau kita ngomongin secara sosiologis ya dari communal family nuclear family mulai kecil nah ini yang sekarang masuk menjadi digital family kayak gini nanti mudah-mudahan kita punya rumah cukup kayak gini ketemuannya di starbucks atau dimana lagi warung daun atau kayak gitu kan sekarang udah kejadian kan nah ngomong kayak gini nah tapi di dalemnya wifi kamu wifi apa 4G apa 3G kamu di rumah kamu ha? masih 3G agak ketinggalan harus 4G nanti ya nah ini yang penting wifi semua tempat menjadi tertinggal karena gak ada connection itu kan kira-kira gitu dan masuk apa seperti ini nah UI waktu itu waktu buat perpustakaan udah dari dulu diomongin rektornya eh gak usah gede-gede itu yang namanya perpustakaan karena nanti gede malah maintenance-nya kemahalan tapi ini yang kayak gini aja yang penting connected gitu loh UI connect ke semua apa namanya situs-situ atau semua jaringan yang perpustakaan yang punya kompilasi yang lengkap itu yang kayak gini yang cukup gitu gak usah gede-gede gedungnya nah ini yang terjadi juga gitu nanti nih model kayak gini akan berubah kalau nanti ada virtual reality jadi ngeliat saya ini udah 3D beneran nanti suatu saat ya kalau sekarang kan masih gerak-geraknya kurang begitu lancar tuh saya nyoba kuliah di UI pakai Skype akhirnya gagal karena kurang teknologinya belum mateng saya kepengen yang real person keliatannya gitu tapi begitu diginiin nah gitu apanya mungkin juga nanti istri juga virtual wife gitu kan real tapi tapi gak bisa dipegang gitu aja gitu nah itu menjadi menarik pada saat itu nah ke depan mungkin kalau kita nanti menceritakan anak mungkin juga virtual story ya yang sudah tidak lagi pakai buku saya gak tau nanti ke depan nah ini lihat offline culture kayak gini ternyata tergerus oleh online culture nah ini sekarang pasar tradisional kayak gini kesini tapi saya mau ngomongin masalah literasi ya jadi ke depan menurut saya mbak ini udah mulai orang ngomong tentang mana negara maju mana yang negara enggak yang maju ini jejaringnya kayak gini ini yang last developed cities kayak gini kira-kira orang yang maju connected dengan banyak orang nah avi ini enjoy karena banyak followernya itu dianggap dia maju kan gitu tapi berisiko tinggi kalau dia melakukan kesalahan habis itu dia nah ini yang sekarang sedang diderita jadi dia di kalau ada sedikit saja kekeliruan yang komentar seluruh Indonesia bayangin tuh orang dari kecamatan gambir disapa gambiran 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 itu mungkin dua benderanya merah putih ya itu oh enggak pak benderanya bendera papa merdeka oh oke gitu nah ini kayak gini kan ini nanti most connected cities kayak gini ya jadi udah diukur tuh mana kota-kota yang paling connected gitu kira-kira ini sebagai kemajuan ini tadi ngomongin tentang ekonomi mbak mudah-mudahan nanti ditelusin jadi kalau kita pengen secara ekonomi maju mau gak mau ya harus connected gitu nah kaitannya dengan literasi kita tahu bahwa alat kita ini itu bisa mendistribusikan fakta data dan informasi kan kira-kira gitu kan kira-kira gitu tapi informasi belum jadi belum jadi kalau masih sampai disana saja ini kan informasi juga nih cerita tapi sebelum di digest ya masih belum difahami gitu kan nah tapi informasi ini harus dikemas menjadi knowledge ya bagaimana antara informasi satu dengan yang lain sedemikian rupa dikemas nah itu tugasnya perguruan tinggi untuk bagaimana merangkai informasi satu dengan yang lain menjadi sebuah pengetahuan ada pengetahuan yang sangat teoritis sampai pengetahuan yang sangat praktis nah ini baru kita bisa mengambil keputusan untuk cari duit kalau pemerintah untuk mau kebijakan gitu nah saya membayangkan literasi itu tidak hanya sekedar baca tulis begini tetapi sampai mendistribusikan knowledge dan knowledge karena saking banyaknya harus di manage knowledge yang kayak apa yang kita butuhkan nah problem kita ini kalau kita masuk ke sebuah lautan mau nyari ikan segala macam ikan ada tapi yang kita lagi kepingin ikan cepat nih problemnya nih bagaimana dapatinya supaya cepat nah ini kan harus di manage itu ininya nah sama pengetahuan begitu banyak ya saya lagi butuh tentang bagaimana cara pemijahan ikan kan ada ilmunya gimana cara mendapatkannya yang akurat mana yang paling update nah itu yang menurut saya mbak kita harus kesitu arahnya nah ini terus terus kok susah kenapa apa yang terjadi ini 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 udah lah terlalu ruwet ini gak usah di anukan ya yang ini aja nah ini jadi informasi ini juga ya jadi ada data ada konteks ada makna nah ini baru jadi informasi tapi kalau nanti ini ada proses ya yang information ada data yang diproses dalam sebuah konteks tertentu dan diberi makna tapi pengetahuan adalah sorry kemahamuan untuk memahami hubungan antara beragam informasi dan menggunakan informasi tersebut ya dalam membangun pemahaman yang utuh dan sistematis ini baru jadi pengetahuan nah soalnya adalah gimana memberi pengetahuan kepada yang tukang itu tuh kan anda cuma dapat informasi aja atau data tentang Amin Rais dapat apa 600 juta 600 juta tapi untuk menjadi knowledge antara fakta satu dengan ini harus dirangkai kan menjadi sebuah pengetahuan yang utuh itu baru ngomongin tentang masalah yang itu tapi kita kan akhirnya serpihan-serpihan nih yang muncul nah gimana caranya kita mengemaskannya menjadi sebuah knowledge nah baru knowledge itu ya sebentar ada pekerjanya rupanya knowledge worker menguasai pengetahuan khusus dalam bidang tertentu yang membuat mereka menjadi seorang ahli jadi ini siapa di Indonesia nih yang mengemas ini mulai dari hal yang sangat sederhana sampai yang paling canggih knowledge worker ini yang menurut saya harus mulai di diinventarisasi di bidang apa sajalah gitu itu nah terus ini gak perlu nah ini jadi disini nanti ada knowledge management maksud saya gitu lah jadi kalau nanti ke depan Mbak Mardia ini mau mengembangkan Tempo Institute ini menurut saya harus masuk ke dalam wilayah knowledge management yang aplikatif juga jangan yang cuma hanya untuk ini nah itulah yang harus dilakukan nanti kita bisa ini nah saya mulai karena saking kepengennya nah ini umuti saya kepengen di setiap kampus ada apa perpustakaan-perpustakaan komunitas kalaupun kampus kan punya perpustakaan nah ini di Ternate ya apalagi sini nah ini lihat Pak ya ini ini Dubes Amerika waktu itu kebetulan anaknya cantik perempuan dia kepengen mengabdikan diri di Indonesia apa yang bisa dilakukan akhirnya mendesain perpustakaan di Ternate seperti ini tapi dengan kultur apa namanya arsitek lokal jadinya kayak gini nih Ternate nah saya bangga banget dengan lokasi ini karena ini gotong royong jadi penuh sekarang ini lihat ya perpustakaan di Ternate lihat nah ini kegiatannya luar biasa karena partisipatif nah kalau pemerintah yang buat kan biasanya ya tergantung anggaran kalau ini karena dari bawah akhirnya kegiatan bisa seperti ini nah ini kemaren baru aja ada workshop tentang film kalau tidak ada diskusi film disana kira-kira gitu lah bayangkan kalau saat ini seperti ini nah ini ya yang nyumbang macem-macemnya ada BI ada PLN ada kick ending nyumbang bukunya gitu loh banyak gitu tempo belum keliatan ya oh belum ya nanti ya nah ini di ITB nah ini mahasisai ITB jadi ya terus kita buat di perpustakanya namanya nation building corner ini karena kesel saya dengan sampurna corner sebetulnya masa perpustakaan apa kampus ada rokok corner gitu kan nah jadi ini saya buat nation building corner dengan teman-teman nah ini jadi ini udah ada sebelas tempat ini mbak seperti ini ya di IPB ini lihat ini didesain nah ini jadi kayak gini nih set set gitu jadi di setiap tempat tempat harusnya ada semacam gere-gere buku gere-gere pusat informasi yang tidak selalu harus buku kayak gini tapi disitu bisa menjadi tempat untuk downloading untuk baca yang penting yang kuat aja wifi nya jangan yang lemot gitu loh saya belum nyoba di tempo ini lemot apa nggak ya lemot nggak kadang-kadang kadang-kadang nah itu tertinggal berarti kalau itu lemot gitu nah ini lihat ini semua buku-buku seperti ini nah kenapa ini saya waktu itu ikut terjun di sini karena saya gemes aja waktu mahasiswa saya tuh kalau mau baca bukunya Bung Karno harus kesenen ke tukang loa ya kan nyarinya kan disitu tukang loa macem-macem gitu lebih mengesalkan lagi cari biografi buku presiden amerika lebih gampang daripada presiden Indonesia atau wakil presiden Alhamdulillah tempo sekarang udah merbitkan nah jadi kalau nation building corner seperti ini muncul ya ini di UGM ya hampir sama nih diundip lihat pak ya seperti ini nah ini yang komunitas di Tasik menarik kan seperti ini nah kalau saya bisa teman-teman ini bantu kayak gini ada seribu coba dari kanan ini nah ini kita akan buat juga ini dengan bambu ini pak belum diisi nih baru sedikit baru sekitar seribu jadi nanti kalau yang tertarik nyumbang silahkan nah terus kemudian ada lagi seperti ini ini sentra-sentra untuk perpustakaan nah yang mengurus bukan selalu orang pustakawan yang ngebosenin itu loh biasanya kan perpustakaan kita kan suka ngebosenin kan di dalam gitu orang yang aktif jadi langsung apa yang dibaca di buku ya terus diajarkan dan dipraktekkan seperti ini lihat tuh ya ini di penjara ya kita buat perpustakaan ya anak-anak di penjara saya gak setuju dengan penjara anyak ya tapi ini kenyataan nih masih banyak kayak gini nah ini pengembangan dari bu Muti sebetulnya ini gagasan awalnya dari beliau pakai yang roda tiga itu loh yang keliling tapi saya buat pakai bajai di belakangnya ada trailer kenapa pakai trailer bajanya satu trailernya sepuluh nanti diantar nih ceblok sana ceblok sini kayak gitu-gitu loh jadi di drop-drop gitu jadi kayak book drop tapi pakai trailer seperti ini nah sayang lah gagasan yang menarik ini menurut saya menarik tidak diambil alih oleh pemerintah gitu seandainya saya jadi mendikbud saya Pak Asti akan gandakan ini tapi sayang belum sampai pesan nah ini liat tak kan menarik kayak gini ya gitu gitu lah ini jadi kalau seandainya ini model kayak gini dikembangkan Mbak nah ini malah ada yang nyusup gitu nah ini hal-hal kayak gini yang mungkin bisa dikembangkan untuk mengembangkan kita tetapi menyediakan buku is not enough yang menurut saya harus selalu ada adalah diskusi semacam ini gitu yang partisipatif terima kasih mudah-mudahan apa yang saya omongkan sedikit dekat dengan apa yang dimaksud dengan pertemuan ini iya terima kasih Mas Imam kita masih menunggu Pak Dirjen karena tadi tertahan sama Pak Menteri tapi sudah on the way sejak jam 4 tadi mestinya sebentar lagi nah karena diantara kita saya bolak-balik disebut Ibu Murti dan saya kebetulan karena saya juga mengenal beliau ini adalah salah satu inspirator untuk buku-buku anak penulis yang cukup produktif dan memberi workshop di mana-mana dan punya komunitas yang cukup lama juga berkembang mungkin Ibu Murti ini bersedia sharing bagaimana mengembangkan literasi terutama di anak-anak di depan juga boleh Bu tepuk tangan buat Bu Murti terima kasih selamat sore pada teman-teman yang ada di sini saya paling tua tadi Mas Imam menyebutkan anaknya umur 30 tahun anak saya umur 51 tahun jadi seumur Mas Imam tapi saya umurnya baru 34 tahun gak apa-apa mau dikurangi sekarang kan ada pengurangan penjumlahan tidak mengapa tapi saya karena saya sudah berumur jauh ini barangkali cucu saya baru kenal di sini baru saya datang kemari sebelumnya untuk belajar karena ada kata literasi kita dunia dampaknya pada ekonomi berkeadilan nah itu judulnya kan besar sekali saya duduk di belakang pembicaranya nanti sebetulnya sederhana karena saya orang buku saya selalu percaya bahwa buku itu bagaimanapun tidak bisa ditinggalkan buku itulah yang pertama dibaca anak dipeluk anak dibawa tidur anak sebelum anak seharusnya diperkenalkan pada iPad atau tablet tapi ternyata anak-anak bukan dibawakan buku tetapi itu tablet di dalam kereta dorong juga sekarang masing-masing tapi beginilah saya ini datang kebetulan saya membawa buku saya karena saya tertarik oleh tulisan Mbak Mardiah kami satu satu itu WAG ya katanya ya WA Group Asosiasi Satu Pena karena ada perdebatan tentang Afi terus terang ada A ada blok A ada blok B tapi saya nggak blok kemana-mana bukan maksud saya cuman saya tertarik mengatakan Afi mengatakan bagaimana susahnya memberi buku untuk anak-anak di daerah seperti juga Mas Imam jadi saya hanya membawa beberapa buku saya Mas Imam dan buku-buku yang baru yang saya pilih sendiri nanti ini kebetulan ada buku beberapa buku saya tadi yang dikatakan apakah di Indonesia tidak ada award di Indonesia tidak ada award buku saya dapat penghargaan internasional justru dari luar negeri dari Amerika Kanada dan ditersumbahkan di luar negeri justru itulah di Indonesia belum ada lalu saya sebagai ahli sastra anak atau children's literature specialist dan children's book writer saya mencoba apa namanya memilih buku-buku yang terbaik karena saya sudah 30 tahun saya mendirikan kelompok pencinta bacaan anak sudah 30 tahun 31 tahun jalan jadi ketika Afi belum lahir saya sudah mulai sampai sekarang dan itu buku dipilih dan diberikan donasinya sudah ratusan mungkin ribuan dalam masa ini saya sedang menyiapkan 40 buku donasi di 40 titik 20 saya berikan kepada pustaka bergerak lalu 15 sudah di dalam daftar tinggal 5 Mas Imam dan saya enggak tahu tapi mudah saja baca buku pilih buku harus tahu memilih buku kemudian dibacakan itu sangat sederhana Bu Muti jadi saya nih ya kalau di sana nih kan pada saat umur paling muda biasanya gambar menonjol hurufnya sedikit enggak banyak-banyak fontnya gede nah mulai agak remaja fontnya mengecil lebih banyak ya anunya apa huruf-hurufnya lebih sedikit gambarnya nah nanti terus menjadi normal fontnya 12 atau 11 gitu kan ininya ukurannya begitu tua fontnya gede lagi kan gitu nah sekarang di Indonesia ini kayaknya anak kecil juga fontnya kecil ya sehingga apa enggak ada itu regulasi kita ya yang besar kecilnya font apa itu mengikuti penerbit ya yang mau efisien apa harusnya kita ikut campur kan anak kecil enggak suka baca buku kecil gitu apa fontnya kecil karena kita kekurangan editor yang tahu mengenai buku anak itu apa buku remaja itu apa tetapi sekarang ada tren baru yang itu sekarang menjadi penelitian saya adalah anak-anak menjadi penulis jadi the place of young writers in Indonesia itu bukan main anak-anak disuruh menulis tanpa membaca nah itu juga suatu bahaya lagi karena harusnya membaca dan bersamaan dan itu book designer juga kurang kalau ada di cafe itu juga di cafe itu tidak diberitahu buku buku itu bagaimana buku anak teorinya tidak hanya bisa menggambar jadi itu masalahnya banyak sekali lalu saya juga mengenai buku-buku yang sekarang banyak komunitas itu buku itu di seperti disebar begitu saja tetapi bagaimana memakai buku yang efektif itu juga kurang dipelajari buku efektif antara lain adalah kalau anda mengutip tulislah kutipan itu dari mana itu pertama penting salah satu yang saya ajarkan jadi kalau anda menulis mengutip kutipan itu menunjukkan bahwa kita luas sekali mungkin di Amerika atau negara lain kita luas sekali ininya apa namanya bacaannya tetapi kalau disini kalau disebutkan luas bacaannya merasa oh ini kurang gaya jadi saya tulis saja tanpa sumber nah itu bahaya yang harus diajarkan tidak boleh diajarkan demikian jadi itu kedua dan efektif nanti saya bisa ajarkan Afi sebentar apa itu memakai buku secara efektif enggak cuman nyumbang buku dibaca selesai nyumbang buku dibaca selesai nah itu yang kekurangan ahlinya tetapi kembali ke font itu memang begitulah jadi kita masih banyak tertinggal ya Bu ya masih jadi ilmu bagaimana membuat buku yang tepat dan bermutu tidak hanya bagus itu yang kurang selamat datang akhirnya tepuk tangan untuk Pak Ilman Farid saya mencuri waktu aja Pak bukan salah saya saya dipanggil oke karena sudah Pak Dirjen sudah datang selamat datang ini langsung atau mau ambil lapas dulu oke saya boleh turun karena saya bukan pembicara ibu gak apa-apa ibu ini ikon loh kita merasa terhormat ada Bu Murti disini saya buka pertanyaan tapi dua saja karena nanti ada Pak Fai yang akan menutup pembicaraan kita sore ini silahkan yang mau bertanya ini di depan selamat pagi eh selamat sore sorry selamat sore semuanya saya Noval Oliadi dari Aliansi Remaja Independent saya ingin bertanya ini dari pengalaman saya aja sih kalau di rumah saya adik-adik saya kan masih SD mereka sebenarnya suka membaca tapi mereka suka membaca kayak komik dan novel-novel fiksi dan hal-hal yang menyenangkan seperti itu tapi oleh orang tua saya oleh beberapa orang dewasa di sekitar kita mereka itu dilarang karena menurut orang-orang dewasa ini ngapain sih baca-baca buku seperti itu karena enggak berfaedah kayak lebih baik baca buku pelajaran aja dan gitu-gitu tapi kan orang-orang anak-anak SD dan SMP atau sumber seperti itu tidak apa ya tidak excited kalau melihat buku-buku pelajaran yang berat jadi bagaimana caranya membuat orang-orang seumuran saya yang sudah terlanjur seperti itu dan gimana ya kalau di sekolah juga guru-guru itu kan biasa mem-force anak-anak muridnya untuk membaca jadi itu sepertinya membaca itu jadi gak enjoy lagi sedangkan kalau misalkan kayak anak-anak TK atau yang masih SD kelas 1, kelas 2 yang bacanya masih simple yang banyak tadi hurufnya besar-besar banyak gambarnya kayaknya kalau dikasih buku baca itu kayak excited banget ada buku dan gitu-gitu jadi gimana sih caranya membuat orang-orang seumuran saya itu membuat membaca itu jadi excited lagi jadi keren lagi jadi seneng lagi iya terima kasih masih apa namanya tadi? Noval Noval iya sudah terlanjur gede ya jadi bagaimana ini sudah terlanjur susah nah silahkan mungkin Bu Murti atau Mas Imam atau Afi punya resep kalau resep dari Afi agak repot ya karena masih kecil ini saya bawakan buku sudah besar mau jadi apa jadi ini ilmu pengetahuan jadi banyak macam ceritanya anak bertanya takar menjawab lalu ini ada buku puisi ini ada komik juga saya bawakan ini komik pengetahuan science comic quark jadi itu banyak sekali ilmunya ya ini dua bahasa cerita rakyat dan saya ajarkan di mahasiswa saya untuk terjemahannya bagaimana terjemahan tidak boleh sembarangan jadi itu semua itu dari kebiasaan karena di sekolah mungkin pak tidak ada jam membaca gurunya tidak diajarkan untuk bagaimana menyikapi sastra anak atau ilmu sastra anak dari bagaimana mulai mempromosikan buku anak nah itu yang menjadi masalah tetapi kalau seumur kamu coba deh baca di mobil saya ada novel kalau kamu memang janji mau baca saya kasih kamu novel sufi besarnya 300 tapi kamu dengan catatan harus memberi semacam dari Gus Can ya Chandra Malik bukan main-main jadi kamu harus memberi apa kepada saya laporan kalau enggak awas aku kejer ke rumahmu siap ya siap jadi itu bagaimana caranya menyemangati dan memberi buku yang bagus begitu memang saya tadi tidak kuat bawanya nanti sebentar saya bawa ya saya teringat ya pertama kali saya suka untuk waktu di SMP ini agak terlambat ya buku bahasa Inggris itu mulainya dari saya suka baca buku tentang Cuk Cuk Nasruddin Hoja nah apa yang terjadi begitu saya baca ada yang lucu terus kemudian ke rumah saya bacain ke adik-adik saya nama-nama bapak saya ikut dia ikut ketawa gitu jadi saya akhirnya buku satu perpustakaan kaitannya dengan Nasruddin Hoja habis sama saya itu orang Indonesia suka lulucon nah oleh karena itu mulai dari yang yang lucu-lucu kan gitu nah mulai meningkat baca yang agak panjang Asmaraman Koping Ho orang Indonesia tuh mulai baca yang agak buku stensilan kecil-kecil berjilid-jilid akhirnya ibu saya frustasinya habis semua duit tentu udah kalau gitu beli komik di lapangan banteng waktu itu ya yang ibu-ibu pasti ngerasain akhirnya saya punya perpustakaan sewa-menyewa komik mulai dari ganes TH ya si buta dari gua hantu terus kemudian Asmaraman Koping Ho sampai yang agak orang untuk orang tua SH Mentarja Api di Bukit Menore nah itu mulainya lah baru mulai agak sedikit serius baca buku pertama ya sampai sekarang saya masih ingat buku itu adalah revolusi di Nusa Damai masih ada kan bukunya tentang ketuk tantri betul itu buku pertama yang agak serius saya baca habis itu saya baca buku Max Havelar gak selesai terlalu susah buat saya nah jadi kadang-kadang karena gak ada panduan pak kan kalau disana kan ada panduan nih buat umur yang sekian umur kelas 2 SMP baca Max Havelar ya collabs lah gitu loh nah makanya kalau ada orang seperti Afi nih bisa membaca buku Das Kapital hebat kalau seandainya dia bisa gitu tapi saya ragu apa bisa gitu kan nah itu kadang-kadang ada ada apa namanya ada level lah ini pak semua ada umurnya nah ini yang tadi dikritik oleh bu Murti Bunanta kok kayaknya gak ada oleh karena itu mumpung lagi ada pak Dirjen setelah diskusi ini kita bentuk aja tim untuk membuat kategorisasi ya berapa ini umur untuk apa bisa dilakukan sehingga jelas kita belinya syukur-syukur ada rekomendasi setuju gak pak Dirjen ha nah setuju karena ini diskusi disaksikan oleh malaikat maka semua janji di bulan puasa harus dilaksanakan terima kasih soal kategorisasi kadang-kadang saya agak apa namanya tidak setuju karena kadang-kadang anak yang biasa membaca sangat membaca buku itu melewati kategorisasi dan kalau orang tuanya berpatokan pada kategorisasi jadi anaknya tidak diajak untuk maju lagi maju lagi jadi harus ada yang luas atau siapa yang memberi kategorisasi seorang ahli atau penerbit dan itu apa apakah ya ahli lah yang ahli lah dan yang namanya kategorisasi itu hanya referens gambaran umum karena tapi kalau anak yang jauh lebih pintar mau melebihi ya boleh ya penerbit suka apa fokusnya supaya laku atau apa nah itu interestnya beda ya interestnya beda baik 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 oke eh kita sudah dari tadi menunggu-nunggu Pak Diljen sedikit saya review apa isi diskusi kita tadi di awal kita membuka dengan Afi bagaimana Afi bercerita bahwa sebetulnya bukan minat eh bukan akses yang jadi masalah karena semua sekolah sekarang sudah dipasok buku-buku dan kalau sampai telat akan ditegur tapi yang jadi persoalan adalah minat baca jadi anak-anak sekolah hanya fokus membaca buku pelajaran gitu tidak tidak berkembang ke buku-buku yang lain gitu kemudian dari Mas Imam tadi disebutkan bahwa sesuai tema kita bahwa literasi sebetulnya menjadi salah satu syarat untuk menuju terciptanya ekonomi berkeadilan eh tadi clearing house ya untuk bagaimana menjembatani dari buku menjadi sesuatu yang dari praktikal sampai yang teoritis itu harus ada yang eh singkat aja Mas jangan panjang-panjang nah maksud saya gini Pak sekarang ini kan sudah ada informasi yang begitu bertebaran lautan informasi mungkin ada bagusnya kita membuat semacam clearing house untuk memilah informasi itu kategorisasi dari yang paling teoritis sampai ke yang praktis nah manajemen informasi atau knowledge manajemen ini yang barangkali harus dikembangkan sehingga orang kayak saya yang bukan bidangnya perikanan kepengen beternak ikan itu gak keluyuran kemana-mana pakai google dan belum tentu tepat lagi apalagi kalau udah tua kayak gini dengkul saya mulai sakit saya mulai kepengen nanya nih gimana nih ngatasi dengkul kan sering pakai google ketemu jamu yang menyembuhkan segala macam penyakit kecuali kematian akhirnya salah makan jadi harus ada semacam knowledge manajemen yang sebenernya hampir mirip kayak kategorisasi ya tetapi dilakukan oleh expert gitu itu tanggung jawab Pak Dirjen seandainya Pak Dirjen gak lakukan dosanya juga agak besar ini sebetulnya alasan saya mengundang Mas Imam untuk hal-hal begini iya terus tadi ada tambahan dari Bu Murti bahwa ternyata menulis buku saja tidak cukup tetapi harus ada panduan bagaimana buku yang tepat untuk usia anak-anak remaja dan seterusnya jadi rupanya persoalan perbukuan kita masih banyak sekali dan budaya literasi yang ditumbuhkan PRnya masih banyak sekali silahkan Pak Dirjen saya agak canggung biasa manggil Mas Fahe baik terima kasih dan selamat sore teman-teman ini mohon maaf ya terlambat setuju sekali dengan usulan Mas Imam tadi ya untuk membentuk apalah tim atau panitia seleksi ya dan saya sangat setuju itu karena sebetulnya itu sudah dibentuk gitu ya jadi dan kita tadi pagi justru rapat soal ini ya membicarakan persis yang dikatakan tadi gitu bacaan untuk anak-anak dan kita baginya usianya kategorinya kelas 1 sampai kelas 3 kelas 4 sampai kelas 6 kelas 7 sampai kelas 9 10 sampai 12 gitu di jenjang 12 tahun sekolah gitu dan ya tentu pembagian ini mungkin bukan yang paling tepat tapi paling enggak kita coba ya membuat kategorisasi semacam itu terus kemudian mengukur ya dan ternyata jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan gitu ya dan ternyata juga banyak sekali asumsi yang kita buat mengenai anak-anak kemampuannya sekian dan segala saya bukan ahli pendidikan anak ya jadi saya enggak berani mengklaim bahwa apa yang dilakukan ini sudah sesuai tapi dari diskusi yang terjadi ini saya lihat betul gitu ya diskusi yang terjadi di tempat saya itu kelihatan betul gitu bahwa sebetulnya kita ini banyak sekali asumsi mengenai kemampuan anak-anak gitu dan saya kira langkah terbaik daripada terus mendiskusikan itu dimulai saja gitu ya dimulai saja beranikan diri kita bikin ambil bahan-bahan dan bisa itu dari macam-macam sumber ya yang dipakai di sekolah gitu nah walaupun saya terlambat saya mendengar tadi sempat dibicarakan gitu bahwa masalahnya bukan lagi akses tapi masalahnya adalah anak-anak habis waktunya untuk baca buku pelajaran memang karena pelajarannya terlalu banyak dan itu saya kira persoalan pendidikan yang sangat-sangat mendasar adalah jumlah pelajaran terlalu banyak dan pembicaraan dengan Pak Menteri terjadi ya kurang lebih satu minggu yang lalu tapi sebetulnya ide ini sudah lama beliau sampaikan gitu ya bahwa mungkin sudah banyak yang dengar soal full day school dan segala macam sempat bikin kontroversi 8 jam di sekolah dan seterusnya gitu tapi yang sebetulnya ingin dilakukan adalah menambah jam belajar mengurangi pelajarannya agar apa? agar anak-anak punya punya banyak lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan sesama berinteraksi juga dengan bahan-bahan yang lebih kaya dan tidak terpaku pada karena kalau sekarang kan kaya orang kantor gitu yang stressnya anak-anak sekolah mungkin ngalahin wartawan tempo kalau lagi gak deadline gitu dan itu beban ya dan saya kira ini sudah jadi pengetahuan umum kita semua juga sepakat gitu ya bahwa ini beban yang terlalu banyak selama ini di di pundak anak-anak gitu dan semestinya dikurangi dengan membagi waktu jauh lebih banyak ke soal-soal yang bisa apa namanya kegiatan yang pengembangan diri lah gitu ya nah membaca adalah salah satunya tahun lalu ada regulasi soal itu tetapi juga kurang sukses karena problem di sekolah guru setelah sekarang ada instruksi 15 menit pertama sebelum mulai pelajaran di sekolah itu membaca pertanyaan semua gurunya membaca apa ya kalau sudah dikasih bukunya terus bagaimana bacanya ya dan seluruh pertanyaan-pertanyaan itu gak terjawab dan ini kecenderungan menyelesaikannya secara teknis sangat kuat ya kementerian menghadapi 280 ribu satuan pendidikan gitu dan kita gak bisa bilang bahwa satu sekolah ini berlaku unik padahal kenyataannya memang variasinya kan luar biasa ya satu daerah ke daerah yang lain gitu jadi mau gak mau harus ada interaksi dengan komunitas dan disini saya kira diskusi semacam ini ya untuk menjembatani satuan pendidikan dengan komunitas yang bergiat di bidang pendidikan literasi menjadi gak terhindar gitu dan teman-teman di kementerian kebetulan ada gerakan literasi nasional itu dipimpin oleh kalau di tempat kami itu di Direktura Jeneral PAUD justru pada PAUD dan pendidikan masyarakat ini yang menggabungkan aktivitas literasi dengan satuan pendidikan gitu ada beberapa tempat yang jalannya bagus gitu tapi saya kira baru meng-cover sebagian kecil saja ya dari Indonesia yang begitu luas gitu masih banyak sekali ruang di luar sana yang memerlukan pengembangan gitu nah ide tadi menarik ya karena saya juga cek kita ini gak punya kanon sastra misalnya gak ada di Indonesia ini kanon sastra misalnya karya-karya yang dianggap harus dibaca oleh seorang anak selama masanya sekolah selama katakanlah 12 tahun apa dia mesti kenal minimal puisinya siapa novelnya siapa itu kita gak punya daftar itu dan itu daftar yang sekarang lagi dibikin di Dijen Kebudayaan gitu kita coba memberanikan diri ya bikin saja dulu karya yang kita anggap pantas penting untuk dibaca oleh anak-anak dan seperti dimanapun juga kanon ini begitu dia muncul nanti pasti akan jadi sasaran kritik ya memang itu tujuannya tujuannya justru untuk menimbulkan diskusi apakah karya ini memang pantas nanti orang mengajukan karya lain dan seterusnya gitu sehingga minat terhadap itu diharapkan juga bisa muncul nah yang terakhir mungkin bisa saya bagi walaupun tadi ya tanya soal minat baca bagaimana tumbuhnya saya kira dalam banyak kasus itu juga memang karena memang apa namanya mesti gitu ya kayak semacam kewajiban gitu untuk membaca itu seperti saya kalau menurut saya ya dalam pengalaman saya kebetulan kecil diberi buku banyak punya akses terhadap itu semua belum bisa baca pun sudah pegang-pegang kertas gitu itu terbawa terus gitu tapi saya kira gak banyak juga atau itu bukan sebuah pengalaman yang yang umum gitu ya gak semua orang dari usia segitu terus dapat akses kepada buku-buku nah kalau yang enggak yang pindah dari apa namanya bukan pindah tapi masuk ke dalam dunia baca itu saya kira juga satu tantangan gitu untuk kebanyakan untuk mayoritas lah penduduk kita ini gitu dan itu saya kira bagaimanapun sifat compulsory itu mewajibkan itu jadi penting gitu ya bahwa memang mesti membaca gitu apalagi kalau misalnya sekarang isunya dengan tema yang sangat besar seperti ekonomi berkeadilan gitu itu makin-makin lagi gitu ya terus bagaimana kita bisa berharap ekonomi berkeadilan dan kalau basisnya itu adalah minat ini saya agak apa namanya mempersoalkan ya soal minat membaca itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa dirangsang dengan insentif gitu kalau menurut saya kok sebetulnya ada dasar yang sama dan dari situ akan terlihat gitu ya orang yang lebih minat membaca dengan yang tidak tidak semua pekerjaan memerlukan membaca sebagai apa namanya syarat utamanya gitu ya ada banyak pekerjaan manual pekerjaan manual yang memerlukan membaca sebagai tugas yang yang penting gitu jadi saya kira menumbuhkan minat memberi landasan yang sama agar minat bisa tumbuh apakah minat ini mau dikembangkan atau tidak itu sangat bergantung pada individunya gitu ya kalau buat saya ya dan rasanya sekarang ini dibandingkan saya gak tahu saya gak berani klaim mungkin Mas Imam jauh lebih awas memperhatikan ini dibandingkan 20 tahun lalu minat baca tidak turun kemampuan anak menulis juga tidak turun bahkan bertambah dan ada satu generasi baru ini yang saya kira mesti kita awasi literasinya kenapa? karena dia sudah lahir dengan teknologi yang untuk sebagian dari kita ini saya gak native bukan digital native saya masih pakai belajar komputer itu pakai DOS yang gede itu masuk ke DOSnya dulu terus pakai WS diketik simpan datanya di diskette yang lain gitu ya saya dari generasi itu gitu terus pindah sekarang masuk ke dalam dunia komputer tapi anak remaja sekarang mungkin usianya Afi dengan tablet ya dan ini proses literasi yang gak kira-kira gitu karena gak bergantung pada apa namanya aksara tapi image bunyi itu semua jadi satu dan agak susah dipisah gitu jadi kalau sekarang dibilang minat baca seperti minat baca mungkin angkatannya mas imam gitu susah kita membayangkannya sekarang tapi apakah ini anak-anak ini bisa dibilang kurang literate kurang literasinya dibandingkan yang generasi sebelumnya saya kira enggak teknologi digital ini bawa perubahan yang luar biasa besar dan ini juga saya kira satu soal penting di Indonesia digital literacy satu soal besar khususnya untuk mereka yang bukan native yang ketipu misalnya dapet SMS dapet hadiah mobil terus tolong dikirim uang sekian untuk apa segala macem itu gak kurang-kurang profesor doktor gak kurang pinter orangnya tapi ketipu juga untuk urusan seperti itu dapet email katanya dapet hadiah satu juta pound sterling tapi harus kirim lima ribu dolar kirim lima ribu dolar ya orang terpelajar ya dan ini literasi hari ini ya sementara kalau anak-anak ini mungkin mereka lihat sumbernya linknya apa segala macem sudah instinktif ya dia gak perlu lagi mikir dua kali gitu tapi instinktif udah ini gak bener jadi kita menghadapi saya kira satu problem literasi dengan masuknya teknologi digital ini rarahnya baru juga gitu jadi disamping tadi ya soal minat bacaran segala macem ada tantangan ya untuk menjawab teknologi digital dan ya saya kira banyak dari kita juga ada melihat ya demam wabah hoax ya itu tempo aja kadang-kadang suka ditiru kan ya tempo dot apa gitu ya dan seterusnya tempo dot blogspot begini apa segala macem gitu kalau digital native dia langsung tahu ini pasti gak bener gitu ya tapi kalau yang enggak diputer-puter lah di grup WA nya yang sesama bukan native itu kan terus dipercaya sebagai kebenaran gitu rame sendiri ribut berdebat gitu padahal awalnya palsu dan ini soal-soal yang saya kira serius sekali di dalam komunikasi sosial komunikasi politik kita tahun-tahun terakhir ini gitu dan ini saya gak gak tahu ya belum punya apa namanya rumus untuk menghadapi ini gitu kecuali menekankan lagi atau lagi bahwa kita pada dasarnya harus terus memperbarui kemampuan literasi kita gak pandang umur gak pandang tingkat pendidikan gak pandang latar belakang gitu mungkin begitu iya terima kasih tepuk tangan buat mas Fai jadi rupanya gak apple to apple ya membandingkan minat baca pada zaman mas Imam mas Fai dengan sekarang ya karena medan temputnya berbeda jauh sudah miliunya sudah sangat complicated ya oke tadi ada yang menarik tentang mengapa kita tidak punya list bacaan wajib untuk siswa ya novel puisi atau apa nah silahkan menanggapi saya lihat ada beberapa penulis terpen ada novelist juga silahkan mas Kurnia nanti silahkan yang di belakang ya ya terima kasih untuk Mbak Amardia nama dulu ya Teguh Kurniawan dari apa komunitas diskusi santai oke salam afi dari teman-teman dari Bang Jack Mas Jack sama Mbak Nani oke turut berduka atas mukanya kemarin oke sedikit dunia literasi kita sedikit prihatin ya melihat minat baca kita yang sangat rendah sementara pengguna medsos kita luar biasa akhirnya yang terjadi adalah huk produksi huk yang begitu luar biasa dan yang paling memprihatinkan huk ini yang disasar adalah anak-anak dengan minat baca yang rendah itu sasaran utama korban-korban huk nah pada fase ini menarik ada Mas Fai juga dari dirijian kebudayaan bahwa bagaimana kemudian mentradisikan di sekolahan bahwa membaca adalah bagian dari proses belajar kita tahu tapi bagaimana membaca menjadi sebuah kebutuhan dalam sebuah pembelajaran itu yang masih sulit kita tumbuhkan kalau tadi disebutkan bahwa sebelum belajar 15 menit digunakan untuk membaca saya berharap ini menjadi kebijakan yang harus dikerjakan dan lagi tetapi satu hal para penulis kita terus subsidi untuk dunia apa penerbitan ini sangat kecil di kita kasian seperti Buk Muti ini dia di luar negeri begitu dihargai tetapi di kita tak pikir ini juga harus menjadi kebetulan negara untuk pembiayaan bagi penerbit berkualitas bagi penulis yang berkualitas ini PR bagi kita semua terima kasih terima kasih ada lagi Pak Ugi silahkan selamat sore saya Ugi dari desainer tempo disini saya mau mengomentari atau menanggapin soal buku-buku anak yang tadi di perlihatkan oleh Mas Imam ya kebetulan saya juga penggemar buku-buku anak jadi saya ada cerita sedikit pengalaman saya di tempo pernah mencari apa namanya istilahnya kedatangan lah teman dia mencari pekerjaan dan kebetulan dia junior saya di di ITB dulu saya background saya desain grafis nah dia datang membawa karya portfolio seperti biasa kalau kita mencari itu kan apa namanya karyawan kita tanya portfolio nah teman saya ini junior saya datang membawa karya tugas akhirnya itu buku anak jadi apa namanya kompredesainnya itu sudah dalam bentuk 1 banding 1 dan bagus sekali dia membuat apa namanya tafsir bukan tafsir ya dia membuat redesign dari dongeng-dongeng kita lokal digambar ulang dan disajikan menurut konsep dia untuk anak-anak usia 5 tahunan lah 5-7 tahun prasekolah dasar gitu ya nah dengan karya yang sedemikian bagus saya bingung ini kamu ngapain cari kerja kesini ini karya kamu kalau ditawarkan ke penerbit aja ini pasti meledak gitu kan bayangan saya simple itu dia bilang susah mas karena satu tidak banyak penerbit yang mau nerbitkan buku-buku yang begini gitu ya buku anak siapa sih yang mau beli di kita gitu apalagi dengan contoh yang kayak mas imam itu mirip-mirip kayak tadi itu pasti biaya produksi akan sangat mahal ya kan gambar full color terus dengan kertas yang ketebalan sekian itu biaya produksi mahal saya gak yakin juga eh dia juga dia sudah coba ke beberapa ini wah pada angka tangan waduh harus jual berapa katanya gitu kan nah seperti kita tahu seperti Gramedia itu kan lebih juga banyak yang ngadopsi aja langsung jauh lebih murah mungkin dari sisi bisnis nah jadi saya eh tadi kalau pertanyaannya ibu putih bilang juga gak ada buku-buku anak yang sekualitas kayak Amerika itu disini ya memang memang sulit kalau dengan struktur kita apa namanya eh karya-karya yang seperti itu tapi harus diadukan dimasukkan ke pasar bebas lah kira-kira gitu ya biaya produksi jual sekian-sekian itu pasti gak gak mungkin karya kita bisa terbit nah saya gak tahu bayangan saya kan memang harus ada apa ya semacam uluran tangan dari pemerintah untuk memproduksi hal seperti ini kalau diserahkan ke bisnis model aja sampai kapanpun gak akan masuk gitu ya oke komentar saja iya terima kasih ah itu mas Kurnia mas Kev ya terima kasih saya Kurnia efendi kebetulan mau langsung ke Mas Hilmar saja tadi kan dikatakan bahwa di Indonesia mungkin tidak ada kanon sastra begitu ya sebenarnya ada cuma memang tidak ada kebijakan untuk melakukan itu di sekolah-sekolah nah mumpung Mas Hilmar punya jabatan kayak Ahok kan bilang saya punya jabatan saya bisa membuat kebijakan dan bisa membantu orang banyak saya kira putuskan saja membuat kebijakan untuk supaya sekolah-sekolah para guru sastra atau bahasa Indonesia itu mewajibkan misalnya membaca puisi itu wajib Hairil Anwar terus misalnya perusahaannya adalah Pramudia Natatur misalnya gitu tapi mereka juga nanti diberi keleluasaan untuk misalnya tidak hanya mengenal Budi Dharma Gunawan Muhammad tapi juga misalnya Ika Natasha Latukons siapa itu yang bikin puisi-puisi pop itu saya kira Terelie mungkin tapi juga bisa baca Andra Hiratan sebenarnya jadi bukan hanya membaca yang ada di dalam kurikulum itu saya kira misalnya dalam kalau misalnya Afi bisa baca seminggu tiga buku ini satu bulan satu saja atau dalam satu tahun per kuartal saja nah nanti seperti tadi permintaan ibu itu terhadap siapa kawan kita ini memberikan review jadi memberikan review resensi atau apa tanggapan yang bisa dibikin misalnya di kelompok-kelompok di kelas-kelas seperti itu jadi saya kira ini saya punya beberapa pengalaman yang mendampingi guru-guru sastra yang diadakan oleh badan bahasa itu penggel sastra atau apa memang yang memprihatinkan adalah gurunya sendiri tidak menguasai sastra sehingga bagaimana muridnya yang akan menciptai sastra kalau gurunya tidak banyak membaca saya kira itu saja iya terima kasih eh sebelum saya masing-masing nanti saya minta pendapat saya pengen balik ke Afi karena tadi Pak Dirjen bilang bahwa eh anak sekolah itu pelajarannya banyak sekali sehingga nggak sempat membaca gitu nah Afi ini tiap minggu baca tiga buku apa nggak bikin PR silahkan anak sekolah yang sekarang tentu pelajarannya banyak banget K13 malah yang digadang-gadang memperbaiki kualitas pendidikan no it's a big no eh ya saya mengamati bahwa di sekolah-sekolah kita harus menanggung 16 subjek mata pelajaran dengan nilai kriteria ketuntasan minimal itu nilai yang jika kita tidak meraihnya maka nilai kita tidak tuntas kita harus remedia lagi remedia lagi remedia lagi sampai nilai rapat kita mencapai nilai tersebut maka ya sudah waktu kita tersita tersita untuk untuk bikin PR untuk belajar untuk baca buku pelajaran untuk kelas untuk buka gadget nah terus waktu yang yang buat membaca mana gak ada kalau kita tidak meluangkannya ya jadi anak-anak sekarang jauh dari buku karena mereka pertama tidak menemukan rasa ketertarikan pada buku tertentu literasi kita di sekolah sangat rendah karena apa karena yang dianggap buku itu ya buku IPA buku matematika tidak tidak ada buku yang selain buku pelajaran yang dipelajari secara khusus saya sih ingin memberi saran pada pemegang kebijakan di pendidikan bahwa yang pertama kurangilah beban pelajaran pada anak-anak sekarang di kurikulumnya yang kedua tingkatkan minat baca anak dengan cara mengkampanyekan untuk sebagai guru ya yuk kita baca buku-buku ini loh bagus buku ini loh kalian bisa bermanfaat selain cuma buku pelajaran itu saja sangat sederhana oke terima kasih saran dari anak kelas 3 SMA udah lulus ya oke silahkan Mas Imam dulu atau langsung Mas Fai tadi soal bagaimana bisa memproduksi buku ini padahal ya saya kira kita memang harus disubsidi untuk buku-buku kayak gini jadi mungkin bisa juga pabrik-pabrik kertas yang menebang pohon merusak hutan itu itu harus ada kewajiban untuk sebagian dari hasil-hasil itu untuk buku-buku paling tidak untuk buku-buku pelajaran khususnya yang nanti bisa ditentukan oleh Pak Dirjen gitu apa yang kira-kira bisa dilakukan tapi sebetulnya kalau komunitas tumbuh dan memang ada orang tua berminat untuk mendapatkan buku-buku bermutu dengan kualitas yang bagus kita mau kok saweran ini ya orang ibu-ibu muda ya yang kelihatannya cukup punya spending yang tidak terlalu kecil tiap minggu itu saya kira maulah untuk saweran cuma masalahnya pengorganisasiannya bagaimana supaya kita punya buku yang seperti ini gitu nah tanpa itu saya kira nunggu pemerintah belum tentu langsung gitu ya udah kita saja komunitas kepengen mendapatkan buku-buku bermutu nah tentu nanti kita punya akses untuk ikut menentukan buku kayak apa terus kemudian modelnya seperti apa gitu loh jangan ditentukan oleh penerbit gitu loh kira-kira tidak semata-mata ditentukan oleh penerbit saya kira itu iya sebelum ke Mas Fai Bu Murti mungkin bisa sharing karena Bu Murti ini mengelola komunitas buku anak ya kelompok bercerita itu selama 30 tahun tentu saja ada banyak lesson learn yang bisa kita petik dari situ saya ingin menjawab sebetulnya ini saya membicara gadungan ya saya dari tadi minta saya turun deh turun tapi mungkin saya bisa berbagi sedikit apa yang dikatakan bahwa tadi Mas tadi ya kalau setahu saya di Australia itu sebelum seorang menjadi penulis novel di atau bekerja kepada di penerbitan ditanya dulu apakah kamu pernah menulis buku picture book namanya ini adalah mempunyai yang kesulitan yang paling besar sebelum novel tapi kalau disini ini picture book mungkin dianggap ah itu gampang tidak ini gambarnya seperti ini itu sangat dihargai di luar negeri disini juga dihargai saya harus mengatakan demikian cuman ini saya saya kalau yang mau saweran saya bikin lagi deh ini saya bayar sendiri ratusan juta rupiah pak untuk 25 judul untung ada yang nyawer sebelah saya sebelah saya yang di rumah jadi ini sendiri untuk mendesain saya harus bayar saya ilustratornya saya editornya saya pengarangnya dan pengarangnya saya bayar tetapi saya tidak mendapatkan bayaran saya datang ke color separation company saya pergi ke penerbit saya duduk sendiri waktu apa itu menerbitkan percetakan itu saya semua ini dibantu kawan-kawan nah setelah 10 tahun baru diambil oleh Gramedia setelah mendapatkan award-award di luar negeri karena mereka tidak mau dengan alasan mahal dan ilustrator saya tentu tidak saya bayar murah harus mahal bagaimana karena tidak tidak menggapakan itu jadi itulah yang pertama harus buku ini dulu ada buku yang namanya pemula early readers books itu juga ada yang lebih sederhana nah itu yang kita kekurangan tapi tetapi sekarang mulai banyak jangan khawatir buku anak-anak sekarang ditulis oleh orang Indonesia banyak penerbitan terjemahan agak berkurang karena sekarang masih banyak masalahnya tadi mengenai buku panduan tadi adalah kita sampai sekarang masih kekurangan ahli sastra anak atau kritikus sastra anak yang lulusan S2 S3 yang memang meneliti buku anak sekarang setelah 30 tahun Pak saya baru bisa mendapatkan kira-kira 16 sampai 20 makalah di Bangkok baru saja itu kita berpergi ke suatu conference untuk para ahli sastra anak baru tahun ini ada dan itu pemikirannya perlu tapi kita bayar sendiri Pak siapa yang mau bayarin padahal itu kita membawa nama Indonesia apa namanya mengkritik bukan memperkenalkan buku bahasa sastra anak-anak Indonesia jadi ini tidak dimanfaatkan dengan baik setelah ada kemudian panduan itu kalau di luar negeri Mas Iman pasti tahu dibuat oleh asosiasi librarian Allah asosiasi of library American asosiasi of library semacam itu jadi asosiasi dari para pustakawan tetapi pustakawan yang punya pengalaman tentang sastra anak dan para peneliti sastra anak buku ini apa buku ini apa dan tidak selalu harus buku ini bukunya tadi yang disebut novelnya atau buku tadi yang aku binatang jalan itu Khairul Anwar semua dari SD SMP SMA sampai mahasiswa bacanya Khairul Anwar semua udah keburu bosen Pak karena sastra anak itu harus ya buku sastra anak yang diberikan bukan buku Khairul Anwar SMP SD sudah mulai jadi buku seperti ini si kulang pandai bernyanyi ini bisa untuk puisi bukan puisinya Khairul Anwar ini dari anggota satu pena karena itulah satu pena kita ingin supaya para penulis ini juga dihargai juga mempunyai apa apa ya posisi 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 tawar yang baik Pak karena inilah dan satu lagi posisi dari peneliti karena ini dari buku kita bisa menjadikan film musik apa namanya drama dan lain-lain tetapi kita sudah ada orangnya cuma mungkin kurang bantuannya tetapi ya ini ini memang keadaan mungkin Mbak Mardia bisa menambahkan iya Bu Murti tadi menyebut tentang satu pena jadi satu pena adalah asosiasi persatuan penulis Indonesia sedang kongresnya sudah tapi sekarang sedang membentuk pengurus dan program-program begitu kenapa perlu persatuan penulis karena dalam berbagai hal penulis tidak ada wakilnya IKP itu yang adalah wakil dari penerbit nah penulis siapa nih padahal disitu ada banyak hal yang harus dibicarakan soal copyright soal ya seperti hal-hal teknis yang disebut Ibu Murti dan sekarang sebuah karya itu tidak hanya berhenti jadi novel tetapi itu banyak sekali apa rantainya jadi karakter-karakter yang menjadi film jadi tokoh yang bisa punya nilai ekonomi nah itulah yang dibentuk satu pena tapi sekarang kita pengen dengar dulu dari Mas Faiz silahkan Mas tadi ada PR tentang ada pertanyaan tentang buku anak tentang novel ya saya kira salah satu isu besar itu soal industri perbukuan kita ya itu memang soal besar kalau dilihat sepintas sepertinya selalu kekurangan gitu ya perlu dukungan subsidi dan seterusnya tapi kalau menurut saya isu yang sesungguhnya seluruh tatanan industri ini memang juga tidak menunjang untuk berkembangnya literasi ini dan kalau bicara industri ini bukan cuma soal penerbit percetakan kayak begitu ya saya kira tadi mengerti menyinggung betul satu elemen yang sangat penting soal kritik ya arsip sastra kita ini luar biasa besar ya kecepatan orang menulis puisi dengan kemampuan orang mengkonsumsi itu nggak berbanding gitu ya nggak akan pernah ada orang Indonesia bisa baca seluruh puisi yang pernah diciptakan di Indonesia ini ya saking banyaknya nah ini kan perlu di urus ya mana puisi yang memang katakanlah apa ya klasifikasi ini nggak usah dulu kita bicara soal bagus nggak bagus dan segala macam ya tapi yang bisa diakses mudah diikuti katakanlah sebagai bahan pelajaran ini menyeleksi ini saja ini yang sekarang saya sedang hadapi ya pertanyaan kita lagi bikin memang gitu ya tapi timbul soal misalnya dari khazanah sastra Melayu gitu ya arsipnya luar biasa besar siapa yang mau diambil karya mana yang mau diambil mesti tanya ahli ya mana sih masterpiece kalau katakanlah ada tonggaknya yang paling penting itu ya dan ini yang sudah dilakukan terhadap arsip itu dugaan saya gitu ya itu mungkin belum sampai 40% belum sampai 40% yang kita ketahui mengenai khazanah yang disebut sastra Indonesia itu dan dari yang 40% ini jumlahnya juga sangat-sangat banyak sudah gitu tapi lagi ya saya setuju ya gak usah lah nunggu-nunggu terlalu apa namanya semuanya pekerjaan selesai terus baru kita kerja gitu ya dibikin saja dulu dan nanti kemudian dari sini dia bisa berkembang dan saya setuju ya bahwa yang kita bikin ini patokan ya kanon ini kan sebetulnya kita cuma bikin karya-karya utama gitu ya tapi disekeliling karya-karya itu dalam interaksi bahkan dengan karya itu ada banyak karya lain gitu dan keleluasaan mesti diberikan ya untuk anak-anak bisa membaca sesuai yang dia suka tetapi saya kira kebijakan mengenai ini perlu ini pasti kontroversial kalau ngomong begini karena untuk banyak orang sastra ngapain sih ada kanon sastra sastra tuh harusnya bebas kita gak usah diatur dan seterusnya gitu ya di Inggris saja sekarang gitu English literature udah gak lagi seperti dulu gak seperti dulu tuh itu menjadi bagian dari pelajaran menjadi orang Inggris itu harus menguasai sastra Inggris kalau dia gak kuasai sastra Inggris gak dianggap orang dia gitu dan lucunya tradisi itu bukan mulai di Inggris tapi mulai di India ya karena dia punya kebutuhan untuk mengurus orang kolonial ini biar bisa menjadi Inggris dibuatlah gitu sederetan karya yang kemudian dijadikan patokan gitu di kita hampir mirip itu dengan balai pustaka dulu ya karena penguasa kolonial ini pingin agar orang-orang ini terpelajar sesuai dengan seleranya si kolonial ini maka dibuatlah sederet karya di dalam kanonnya balai pustaka sejarahnya mirip gitu cuman kita kemudian setelah merdeka justru meninggalkan semua itu dan bahkan setelah masuk tahun saya gak tau pelajaran sastra tuh mungkin 80an 90an tuh semakin lama semakin turun gitu akhirnya hilang gitu ya nah dari pengalaman yang singkat mengurus masalah ini ya ada satu hal yang saya kira penting gitu yang tadi ya asumsi misalnya kita mau membuat buku yang mudah buat anak-anak nah itu asumsi juga gitu bahwa anak-anak misalnya akan kesulitan mengikuti Gurindam 12 misalnya ya sastra Melayu klasik ya ternyata enggak kita coba di sekolah asik mereka main-main berpantun ditambah-tambah sendiri sampirannya dikasih nanti isinya dibikin sendiri lucu-lucuan aja ya jadi akses kepada bentuk ini juga saya kira jadi penting gitu ya gak usah mengejar volumenya sekian buku yang dibaca gitu bukan itu ya tetapi kemampuan dia kemudian menggunakan peralatan yang disebut kata itu aksara itu untuk kepentingannya dia ya dan membuatnya relevan ya dengan pengalaman-pengalaman yang sekarang dorongannya tentu menjadi kreatif menulis dan seterusnya gitu ini saya kira juga penting sekali di dalam pelajaran sastra jadi bukan cuma sekedar apa ya memberi deret buku yang harus dia baca gitu ya tetapi juga mengundang dia untuk terlibat di dalam produksinya sendiri gitu ikut bermain-main ya dengan puisi atau dengan macem-macem hal lain yang ingin saya katakan proyek ini gak berhenti di sastra kita mau bikin itu juga untuk seni rupa kita mau bikin untuk musik sekarang juga kepikir untuk level tertentu film ada karya seni rupa saya punya bayangan ya punya mimpi gitu kalau anak Indonesia bisa mengenal dengan baik dua belas karya saja karya seni rupa dengan baik ya dari tentunya perupa-perupa ternama yang punya ini besar itu saya kira pengaruhnya akan besar misalnya mengenal suci yono suci yono atau yang sekarang lebih kontemporer kesini seperti jai han atau apa ya terus juga dibikin yang sama gitu kanon tapi dia mengenal ini bukan cuma sekedar mengenal bisa mengenali oh ini lukisan se-a atau lukisan se-b tapi dia tahu cerita mengenai lukisan itu dia tahu tentang perupa itu artinya diundang masuk ke dalam dunia seni itu dan dua belas karya menurut saya cukup selama dia sekolah satu tahun satu kita tuntutannya gak berat musik sama halnya satu tahun satu dua belas lagu dia bisa kuasai dengan baik ini maksudnya waktu Indonesia Raya sekarang ada ketentuan untuk menyanyikan Indonesia Raya sebelum kelas dimulai semua orang ini berlebihan dan segala macam poinnya bukan membuat dia memaksa anak-anak menyanyi bukan tapi dia mau ekspresikan dia mengundang dia masuk di dalam dunia melodik itu poinnya dan undangan semacam ini yang kita kurang sekali di satuan pendidikan gak ada apa namanya landasannya ya langkahnya untuk menuju ke sana sehingga ya terus saja terasing dari karya-karya dan kemudian kita heran kenapa begitu banyak begitu sedikit orang yang ingat Pancasila begitu sedikit orang ingat lirik lagu Indonesia Raya dan seterusnya karena gak pernah diberi akses ini bukan masalah menghafal tapi masalah kita mengundang dan memberi tempat kepada individu untuk masuk di dalam dunia ini nah ini yang kurang gitu nah niat yang bagus kadang memang berhadapan dengan kondisi ya tadi ya satuan pendidikan boro-boro punya guru yang bisa mengajarkan itu untuk mengumpulkan muridnya di kelas saja sulit bisa membuat mereka bertahan di kelas saja sulit gitu jadi saya gak bilang bahwa ini semua rumus yang gampang dipraktekan gak tantangan kita ini luar biasa karena apa karena variasi yang ada dari satuan pendidikan yang satu ke yang lain itu juga luar biasa besar gitu dan lagi-lagi tidak terhindar ini kerjasama dengan komunitas menjadi mutlak karena hanya bisa dijangkau oleh itu tangannya negara akan berhenti pada level tertentu mengurus apa namanya skala volume yang gede gitu tapi begitu masuk di dalam dinamika harian yang ada di akar rumput itu gak mungkin dijangkau oleh tangannya negara ini bukan apologi tapi kenyataan gitu ya dan itu harus ada interaksi betul-betul dengan temen-temen yang betul-betul kerja di gerak di grassroots dan saya percaya bahwa jumlahnya mereka itu banyak di Indonesia ini ya terima kasih sepertinya sudah pukul 17.30 ya kalau oke silahkan mas ini supaya ada judulnya ekonomi berkeadilannya agak sedikit ada gitu loh gak cuma dipacang saya coba kepikir gini Pak Hilmar jadi ini kan rata-rata anak-anak kita cuma sekolah formalnya 8,2 atau 3 tahun artinya SMP aja gak gak tamat nah setelah itu orang mau apa kan sastra atau literasi seperti apa yang tepat buat orang seperti itu itu pertanyaan supaya ekonomi berkadanya masuk bayangan saya adalah mungkin betul ya penting ada sastra yang mau memberikan pencerahan pembebasan apalah tapi ada literasi khusus yang juga literasi yang mendorong bisa menciptakan lapangan pekerjaan teknis ya saya mengalami sendiri setiap kali buat perpustakaan ada anak muda drop out SMP oke Pak disini ada buku untuk beternak kambing gak Pak nah jadi ada kebutuhan yang sangat teknis tetapi ingat anak ini tamatan SMP SMP aja gak gitu loh jadi kalau yang ada di buku toko buku itu orang yang sangat apa ya tulisan sarjana IPB yang sangat scientific gitu kan padahal yang dihadapi adalah orangnya udah gede udah 17-18 tahun gitu tapi sebenernya pendidikannya cuma tamatan SMP nah ini bagaimana supaya akses literasi yang menciptakan lapangan pekerjaan itu bisa di penulis model kayak apa yang kita butuhkan itu yang barangkali ini harus dipikirkan agar dunia literasi betul-betul mendorong munculnya ekonomi berkehadiran saya jawab ya mas majalah trubus mas majalah trubus karena saya sering memberikan di ke daerah itu majalah trubus ada menanam jagung yang menanam ikan ikan lele menerbaikan disitu kami langganan majalah trubus dalam prakteknya anak yang umur itu dengan pendidikan SMP itu terlalu sophisticated itu yang terjadi gitu loh saya gak tau mungkin untuk SMA tamatan SMA itu cukup ini yang SMP ini loh yang saya berapa persen pak yang tamatan SMP banyak sekali itu itu saya langganan ibu Murti tetapi mereka itu masih masih terlalu susah ya itu pengelolanya harus diajarkan karena biasanya kami datang dan mengajarkan tentang tanaman yang sederhana yang ada di sekitar itu makanya saya tadi mengatakan bagaimana membuat mengajarkan buku memakai buku secara efektif jadi dari satu buku lalu dengan mudah membuat mereka memanfaatkan buku itu sebetulnya ada caranya membaca yang efektif ya Bu ya memahami memahami suatu buku tidak hanya dibaca kemudian dipraktekkan untuk beberapa hal jadi tidak hanya selesai dibaca tetapi dari buku itu lalu kita bisa bikin apa apakah kita bisa kemudian misalnya ke rumah nenek di rumah nenek ada gambar sedikit sayur-sayuran lalu anak itu harus dibawa melihat sayuran apa yang disitu gurunya diminta untuk berkebun sayuran apa kalau lokal sayurannya apa jadi itu memerlukan bimbingan untuk gurunya itu itu ada caranya tapi mungkin ya itu orang hanya cukup membaca tapi ada sebetulnya oke sebelum saya tutup mungkin saya ingin mendengar kalau ada kata-kata terakhir atau ide-ide yang terlewat dari para anak sumber api dulu saya pertama-tama ingin menyapakan bahwa i'm not perfect so i'm sorry for it lalu apa hal-hal apa yang orang lakukan pada orang lain tepatkanlah dulu di sepatu dia misalnya saya nanti akan bagaimana jika saya melakukan hal ini jika ada orang melakukan hal ini pada diri saya yang ketiga tumbuhkan literasi kita melalui kampanye membaca buku mulai dari pendidikan yang paling bawah SD karena sekarang anak-anak sudah terjangkiti oleh teknologi teknologi terima kasih ditempatkan di sepatu anda dulu ya oke mas imam ada yang oke ibu muti atau mas ramadhan terlambat terlambat apapun gitu ya nah kalau boleh usul saya setuju ya tadi dengan dibilang afi ini hidup kita mesti dibuat sedikit lebih lambat ya memelan gitu karena hanya di dalam ruang seperti ini yang namanya literasi yang tadi yang semua yang bagus-bagus itu juga bisa berkembang dan ini memang ada urusan kendali diri gitu ya mumpung ramadhan juga nih sebetulnya satu topik ya bagaimana mengendalikan diri juga untuk gak kemudian apa larut ya di dalam dalam arus komunikasi digital yang begitu cepat gitu ya jadi hidup lebih perlu lebih melambat ya ya itu saya juga rasakan sih orang-orang lebih reaktif dan kurang reflektif mungkin melambat itu perlu ya oke ibu muti ada pesan saya ingin kepada Pak Hilmar tolong Pak itu kegiatan mendongeng diajarkan betul-betul caranya kepada guru karena dongeng itu akan mengajarkan anak untuk bertoleransi kalau orang bicara kamu mendengarkan jadi kita menyimak jadi ketika orang berbicara apakah di dalam forum begini lalu kita main sendiri atau tidak mendengarkan itu anak sudah terlatih waktu kecil karena kita dipaksa untuk mendengarkan kalau tidak mendengarkan kita gak tahu ceritanya apa lalu kita biasanya kita biasa menyimak mendengarkan itu dua hal yang sekaligus dijalankan karena itu orang akan tertoleransi kalau satu bicara tidak berbarengan dengan bicara dengarkan dulu dan dengarkan orang dan kita ada giliran kita berbicara itu satu pendidikan yang paling baik dari mendongeng kalau ada waktu saya mau mendongeng sedikit Kak Sarudin Hoja silakan silakan oh kirain mendongeng saya sebentar sebentar nanti ibu nongeng saya tuh sebetulnya kalau udah ada teh di depan udah gak bisa mikir tapi gini Pak Dirjeni mumpung lagi ada Pak Dirjeni sebenernya saya tuh senengnya kalau ada pengambil keputusan nih kapan lagi gitu kan nah jadi gini Pak saya melihat bahwa kita suka tidak suka ya anak-anak usia SMP SMA kelihatannya intensitas untuk mas main tab itu makin banyak nah yang menjadi soal adalah bagaimana caranya itu jadi produktif sebetulnya bukan langsung totally kita ban oleh karena itu kita perlu clearing house ada mungkin ada platform yang eh kalau kamu main boleh tetapi kamu masuk kesini gitu loh nah itu misalnya diarahkan ke e-books atau e apa whatever lah itu ya yang youtube apa audio visual clip ya yang yang mendidik banyak sekali anak-anak yang kreatif yang sekarang menciptakan 3 menit eh apa namanya video pendek yang sangat nah tapi kita butuh semacam clearing house platform yang mengumpulkan itu semua kadang-kadang saya dikirimi ya whatsapp saya ih ini bagus sekali ini karyanya tapi harus itu terpaksa saya delete karena sudah penuh anunya apa namanya tapi itu kan harusnya bisa di dikumpulkan nah itu siapa yang mengerjakan itu itu satu poin satu poin lagi yang kedua yang kedua adalah situasi yang seperti sekarang ini kan orang tua sendiri atau guru sendiri gak punya seringkali tidak yang terbaik lah untuk dijadikan kader-kader itu saya lihat banyak banget champion-champion ini yang sebetulnya mereka itu menjadi storyteller yang bagus ya karena bakat aja gitu loh nah orang-orang kayak gitu yang berserakan di seluruh dunia yang gak mesti harus punya degree ya apa gak mungkin itu disortir dan itu dijadikan sebagai pasukan untuk mengembangkan literasi ini nah kalau champion-champion seperti ini muncul di mana-mana saya kira partisipasi menjadi lebih lebih menggairahkan daripada misalnya untuk jadi seorang pembaca gini harus sarjana sastra saya kira enggak lah ya dan kadang-kadang sarjana sastra juga belum tentu disuka untuk melakukan seperti ini itu yang saya pikir harus dikembangkan oke terima kasih Bu Murti mau mendongeng silahkan Bu kita menunggu-nunggu nggak jadi saya nggak pembicara utama tahu diri jadi nanti kalau nggak abis ini siapa pengen Bu Murti mendongeng nanti aja nggak apa-apa Bu satu menit aja Bu sebelum beduk ini sebetulnya hanya semenit tapi ini agak dewasa Nasaruddin Hoja tapi ini tipe yang Iran nah Nasaruddin Hoja itu sudah menikah beberapa kali nah istrinya yang muda dia tanya Neng umur Neng berapa emangnya gua pikirin loh itu perabotan di dapur aja sebenarnya dihitungin tahu nggak kamu kalau perabotan bisa dicuri tapi umur saya nggak bisa dicuri kecuali Tuhan oke ini masih ada waktu untuk buka saya dongeng juga boleh Pak jadi ini cerita ya yang menarik betul buat saya waktu terjadi konflik di apa Madura dan Dayak banyak sekali pengungsi Madura pulang ke Sampi sama ke Bangkalan saya datang kesana ketemulah dengan seorang yang mengantar saya dia itu dari pesantren asistennya Kiai Holil nah satu hari saya diantar ke pengungsi-pengungsi ini dan kemudian setelah satu hari dia bilang ternyata Pak Imam setelah satu hari saya menemani Pak Imam itu ternyata orangnya baik loh emang kenapa? mohon maaf saya sebetulnya intel loh kenapa intel kok terus kemudian intel untuk siapa? intel untuk Pak Bupati loh Pak Bupati kenapa di tempat Kiai? oh saya kasih informasi untuk Pak Bupati dan juga untuk Pak Kiai jadi dua lho loh kenapa kok ngaku anda kan intel kok ngaku oh lain Pak saya intel di Madura beda dengan intel di Jakarta apa bedanya? kalo intel di Madura itu fair Pak nah kayak intel di Jakarta katanya gitu itu kejadian bener ini Pak jadi intel di Jakarta itu gak fair gak ngasih tau hahaha 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 oke terima kasih rasanya terlalu banyak yang poin-poin berharga nanti kita buat notulensinya yang bagus dan kalo bisa saya akan forward ke Pak Dirjen Ibu Murti dan teman-teman yang terkait hasil rangkuman dengan diskusi ini nantinya kemudian saya ingin menggarisbawahi pernyataan Pak Dirjen tadi tentang bahwa ternyata PR kita banyak sekali dan rumit dan infrastruktur kurang guru juga belum semuanya berkualitas dan susahnya kita sering berangkat dari asumsi yang belum tentu pas di lapangan dan dengan di tengah segala di tengah segala hal itu kita harus bekerja dengan komunitas karena tidak bisa tidak Indonesia terlalu luas dan kita yakin bahwa komunitas akan bersama-sama bergerak untuk menumbuhkan literasi ini disini saja sudah terbukti ya diskusi yang temanya literasi ternyata penuh dan untuk itu terima kasih kepada para pembicaraan dan kepada audiens semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sekali ya bahwa topiknya sepertinya berat tapi yang antusias banyak bahkan tadi kalau ada mungkin bakal ada diskusi-diskusi kecil lagi di beberapa tempat lain silahkan Pak Mardia dan para pembicaraan untuk berdiri untuk peremas sedikit kenang-kenangan dari banyak ya katanya dan nanti juga akan ada pengumuman siapa yang akan mendapatkan merchandise tadi yang sudah mungkin mention ke twitternya Tempo Istitut gitu ya soal diskusi ini yang paling banyak ini buat Afi harus buku dong kayak Matilde gitu ya yang paling banyak ini buat Afi karena ada serial tokoh-tokoh ada Soekarno Tan Malaka Suhoki dan lain-lain ini dan ini dan ini saya rasa ini juga perlu dibaca di semua sekolah mas ya ya ini Afi terus menulis dan foto bersama dulu semuanya juga Mas Imam karena 30 boleh ya ada Mas Imam karena 34 tahun jadi mas ya bukan ya Mardia Mardia Ibu Muti mau bergabung Mr. Sergio would you like to join with them oh di atas lagi oh jadi diminta di atas lagi silahkan wah ini diarahin katanya minta tolong di tengah biar kelihatan tulisannya dunia literasi kita dampaknya bagi ekonomi berkeadilan oh oh ada lagi ya tasnya kalau bisa ditaruh gitu ini request dari yang semuanya yang mengidolakan semua pembicara yang ada disini gitu hahaha hahaha katanya hahaha 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 banyak mengarah gaya disini ya menyenangkan nah Pancasila Pancasila jadi gak cuma hafal tapi diaplikasikan di dunia nyata gitu ya literasi udah L itu Lisaboy gitu yang lagi ngemsi katanya hahaha iya katanya mau wifi fotografer tadi dibilang ee para pembicara menghadapnya ke sini jadi biar kelihatan teman-teman semuanya mungkin ada yang duduk berdiri nah biar kaya konser katanya dibilang gitu kan nah yang foto gimana dari sana oh dari sana turun iya kapan lagi ya minta tolong Pak Dirjen buat pengarkaya disini hahaha nah Aki ayo kita gabung dulu disini apa nyangkut mungkin bisa ditembus di jebol dindingnya ya ya padahal bukan video tapi berasa ada suaranya gitu hahaha hore-hore gitu ya hahaha padahal kelihatan bangga hahaha ya yang penting foto yang penting gaya sekali lagi upload buat semua yang sudah hadir di diskusi dunia literasi kita dampaknya bagi ekonomi berkandilan pasti masih akan ada iya oh suka azan jadi silahkan diminum silahkan berbuka puasa selamat berbuka puasa buat yang berbuka yang menjalankan ibadah puasa nanti bisa dilanjutkan dengan obrolan singkatnya dengan para pembicara dan siapa saja terima kasih sekali lagi atas kedataan oh iya saya mau ngomong